mendengar suara tiba-tiba dari belakang, Luan segera berbalik untuk melihat saat melihat orang yang menunggang kuda itu, Luan langsung mengerutkan kening orang yang menunggang kuda itu tidak lain adalah orang yang berdiri di samping Guan Tianli di bar orang ini pernah melihatnya sebelumnya, tidak heran dia bisa mengenalinya sekilas ketika prajurit itu mendengar kata-kata orang yang menunggang kuda itu dia tercengang dan segera melihat ke luar kota, pada saat ini dia kebetulan melihat Luan berteriak dan tiba-tiba mengangkat cambuknya, jia Luan mencambuk kuda Yao, kuda itu meringkik panjang dan berlari kencang dalam sekejap, setelah itu Luan juga segera menunggangi kudanya, segera kedua kuda itu berlari ke luar kota, kecepatan mereka jauh melebihi yang lain ketika para prajurit melihat ini, mereka terkejut dan segera berteriak kepada orang-orang di samping mereka, cepat naik kudamu dan kejar mereka berdua semua prajurit menaiki kuda mereka dan mengejar pemuda itu namun, mereka tahu di dalam hati bahwa mereka tidak bisa mengejar ketinggalan kuda kedua orang itu terlalu bagus, dan kuda mereka hanyalah kuda biasa bagaimana mereka bisa mengejar? orang-orang ini hanya mengejar sebentar sebelum mereka semua berhenti dan menyerah mereka hanya bisa melihat kedua kuda yang sudah lari jauh dengan ekspresi frustasi setelah berlari untuk waktu yang lama, Luan dan Yao secara bertahap melambat Luan berbalik dan melihat tidak ada lagi tentara yang mengejarnya dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega kecepatan orang-orang ini sangat cepat namun, jika Zhang Rui segera meninggalkan kota seperti yang dia katakan, dia seharusnya bisa melarikan diri seorang pejabat kecil dari kementerian kehakiman tidak bisa menjangkau sejauh Hutie Cheng saat ini, Luan hanya bisa berdoa agar Zhang Rui mau mendengarkannya tidak peduli apa, dia tidak bisa kembali ke ibu kota, apalagi mencari Zhang Rui butuh setidaknya tiga jam untuk bola bali antara utara dan selatan kota jika Zhang Rui tertangkap, bahkan jika dia pergi, itu sudah terlambat namun, dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi saat makan sederhana dia tidak bisa tinggal di ibu kota lagi dia takut dia harus melakukan perjalanan sepanjang malam di sebelah utara ibu kota adalah dataran tak terbatas mungkin karena ibu kota, tapi mereka berdua berjalan lama tanpa melihat apapun kedua sisi jalan adalah padang rumput dan tidak ada yang lain setelah maju sekitar dua jam, mereka mulai melihat tanaman mereka berdua berjalan di jalan kecil di antara tanaman sudah lama mereka meninggalkan jalan resmi, padahal jalan ini tidak sebagus jalan resmi keduanya menunggang kuda dan melihat ke tanah yang baru direnovasi Luan tidak bisa menahan perasaan nostalgia ketika mereka masih disarang budak, mereka juga menanam sayuran tentu saja, itu hanya area kecil, dan mereka menanamnya secara diam-diam di gua budak, penanaman skala besar tidak diperbolehkan tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan para budak dan mencegah mereka dari kemungkinan berkembang setelah berlari begitu lama, langit berangsur-angsur menjadi gelap hingga saat ini, Luan masih belum menemukan desa dia hanya bisa menemukan ruang kosong dengan Yao untuk mendirikan tenda dan bermalam keduanya sudah terbiasa dengan gaya hidup seperti itu, dan Yao tidak memiliki keluhan apapun ketika hampir tengah malam, keduanya mendirikan tenda dan masuk ke dalam tenda itu sangat besar, selain tempat tidur, ada juga tempat untuk bergerak Luan menyalakan lilin dengan korek api, dan segera tenda itu menyala terang setelah itu, Luan membantu Yao membereskan tempat tidur setelah mengalami begitu banyak pelarian, dia memiliki segalanya dirinya saat Yao-Yao berbaring di ranjang empuk, suasana hatinya akhirnya rileks karena hari sudah sangat larut, Yao menatap Luan yang tidak berbaring dan bertanya apakah kamu tidak akan tidur? belum, Luan tersenyum ringan dan berkata, berlari untuk hidupmu sepanjang hari kamu pasti lelah, tidur dulu en, Yao mengangguk, dia dengan lembut berbalik, menutup matanya yang indah, dan diam-diam tertidur Luan melihat penampilan Yao, dan di dalam hatinya, dia sebenarnya merasa sedikit kasihan padanya dia meninggalkan rumahnya sendirian dan ditinggalkan sekarang, jalan pulang penuh angin dan embun kehidupan seperti ini, bagi seorang wanita, masih terlalu sulit setelah menggunakan panas dari scorching nine suns untuk memanaskan tenda, Luan keluar dari tenda bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang malam ini, ada banyak awan gelap di langit di sebelah tenda ada sungai kecil Luan berjalan ke sungai, mengambil air, dan membasuh wajahnya dia melihat bayangannya di air, dan diam-diam tidak melakukan apa-apa tiba-tiba, dia melihat tali kalung di lehernya tali ini sudah lama diubah menjadi bahan khusus, dan tujuannya agar tidak hilang dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kalung itu dari pakaiannya melihat cincin itu lagi, tatapan Luan sedikit memadat apakah itu orang dalam kabut hitam atau guru surgawi tingkat delapan itu mereka berdua memastikan bahwa dia bukan putra kandung dari orang tuanya cincin ini diwariskan oleh ibu kandungnya, dan merupakan satu-satunya hal yang memungkinkan dia untuk memahami ibunya cincin ini sangat terang, dan juga diukir dengan pola yang aneh ketika Luan masih muda, dia sangat ingin mengutak-atik cincin ini namun, setiap kali dia menatapnya lebih dari tiga nafas, dia akan merasa pusing bukan hanya dia, tetapi yang lain juga sama sampai sekarang, dia masih belum bisa mengetahui latar belakangnya orang dalam kabut hitam tidak mau memberitahunya, dan master surgawi tingkat delapan itu juga tidak mengatakan apa-apa namun, Luan membenarkan bahwa deep eyes di tubuhnya memang diberikan oleh ayahnya dan keluarga ayahnya tampaknya bermarga jiang selain itu, dari ekspresi guru surgawi tingkat delapan itu bahkan jika dia bukan anggota keluarga jiang, dia tampaknya sangat akrab dengan apa yang terjadi saat itu jelas bahwa sesuatu yang besar terjadi saat itu lalu, apa yang terjadi saat dia lahir? Luan mengerutkan kening akhirnya, setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengembalikan cincin itu ke dadanya dia bangun dan bersiap untuk kembali ke tenda untuk berkultivasi selama dua jam sebelum tidur dia duduk bersila di tanah tenda, memejamkan mata, dan memasuki kondisi meditasi dia merasa masih ada jarak tertentu antara dia dan puncak level 1 dia takut itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan jika dia tidak terburu-buru, promosinya ke level 2 akan semakin lambat orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa ketika kekuatannya benar-benar menjadi kuat misteri latar belakangnya secara alami akan terpecahkan jika dia diberitahu sebelumnya, itu malah akan membawa bencana yang fatal akibatnya, Luan semakin menginginkan kekuatan menutup matanya, Luan sekali lagi memasuki kondisi meditasi untuk berkultivasi tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah hampir sebulan kemudian setelah hampir sebulan kemajuan tanpa henti Luan dan Yao berhasil tiba di perbatasan utara negara Tian Cheng sebagian besar negara dipisahkan oleh sungai atau gunung, dan negara Tian Cheng tidak terkecuali di perbatasan ini, ada pegunungan yang membentang hingga jarak yang tidak diketahui memisahkan negara Tian Cheng dan negara Yilan negara Yilan terletak di utara negara Tian Cheng berbatasan dengan sebagian besar perbatasan utara negara Tian Cheng tanah kedua negara dibagi oleh sebidang tanah yang disebut Gunung Riliang adapun Gunung Riliang, itu adalah tanah tanpa pemilik ada banyak binatang aneh di Gunung Riliang, jadi itu kurang lebih merupakan benteng alami selain itu, timur laut negeri Tian Cheng dijaga oleh Gunung Tian Cheng meskipun berbatasan dengan negara Yilan, hanya ada sedikit perang jadi tidak banyak pasukan yang ditempatkan di utara 200 mil selatan Gunung Riliang adalah kota paling utara negara Tian Cheng yang disebut Kota Beisheng ada banyak pedagang negeri Yilan di kota ini, juga banyak budaya asing saat ini, Luan dan Yao sedang berjalan di jalan di sini saat ini sudah musim semi dan bunga-bunga bermekaran, jadi tidak ada lagi udara dingin pakaian di tubuh orang juga menjadi santai, dan semua jenis sutra dan satin yang indah dipajang di jalan seolah-olah mereka telah mendapatkan kembali vitalitasnya Luan dan Yao juga membeli beberapa makanan enak dari warung dan memimpin kudanya di jalan sambil makan rasa makanan di sini sangat unik Luan memakan makanan di tangannya dan mau tidak mau berkata, sepertinya semuanya pedas iya Yao menganggup dan berkata sambil tersenyum kamu akan lebih kaget lagi saat makan nanti, karena nasinya pun rasanya sedikit pedas apakah begitu? Luan terkejut, dia benar-benar tidak menyangka nasinya bisa pedas kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ragu apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? n Yao menganggup dan berkata, ini adalah satu-satunya tempat saya tinggal sebelum pergi ke kota Nanhai mendengarkan kata-kata Yao, ekspresi Luan semakin bingung dengan dia, Yao berkata dengan lembut, saat itu, ketika aku lari dari rumahku ini adalah kota pertama yang aku datangi Luan terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan agak malu aku mengingatkanmu tentang hal-hal yang tidak menyenangkan lagi bukan apa-apa, setelah sekian lama dan mengalami begitu banyak hal aku sudah menemukan jawabannya Yao menunjukkan senyum yang indah dan berkata, bahkan jika dia kembali aku tidak akan mengganggunya lagi melihat ini, Luan tersenyum tidak peduli apa, itu baik-baik saja selama Yao bahagia namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mau tidak mau bertanya dengan ragu bukankah kamu mengatakan bahwa rumahmu sangat jauh dari sini mengapa kota Beijing ini menjadi kota pertama yang Anda kunjungi mendengar ini, wajah Yao tiba-tiba menampakkan senyum bahagia izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia saat kita mencapai gunung Riliang kita bisa pulang 372 apa, Luan terkejut dia memandang Yao dengan heran dan bertanya, apa maksudmu ayo makan siang dulu Yao menatap wajah cemas Luan dan tersenyum aku akan memberitahumu saat kita makan memang, itu mendekati tengah hari sudah waktunya untuk makan untuk mendengarkan dengan seksama Luan bahkan meminta kamar pribadi di sebuah bar setelah hidangan disajikan dia menutup pintu dan menatap Yao beritahu saya Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi Yao melepas topi cadar di kepalanya dan menyisihkannya, memperlihatkan wajahnya yang cantik tidak peduli kapan atau di mana dia berada temperamennya selalu seperti peri melihat wajah bingung Luan Yao tersenyum dan berkata Sengoku benar-benar sangat jauh jika kita benar-benar harus berjalan pulang aku khawatir kita tidak akan bisa kembali bahkan dalam setahun mendengar kata-kata Yao, Luan terkejut dia mengerutkan kening dan diam-diam menunggu jawaban Yao alasan kenapa aku bisa lari sejauh ini dari rumah dan datang ke negara kota langit adalah karena Sengoku memiliki sesuatu yang disebut gerbang dunia abadi kata Yao lembut gerbang dunia abadi Luan terkejut dan bertanya, apa itu? aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa Sengoku memiliki misi yang sangat penting yaitu menghancurkan semua teknik supernatural Yao berkata dengan lembut delapan benua kuno sangat besar jika kamu menemukan teknik supernatural dan ingin menghancurkannya teknik supernatural itu sudah lama menghilang oleh karena itu untuk menutupi delapan benua kuno yang luas Sengoku menciptakan gerbang dunia abadi singkatnya gerbang dunia abadi adalah pintu masuk ke Sengoku di delapan benua kuno Yao melanjutkan, orang-orang Sengoku dapat pergi ke tempat manapun di delapan benua kuno melalui gerbang dunia abadi mereka juga dapat kembali ke Sengoku melalui gerbang dunia abadi setelah Yao selesai dia diam-diam menatap Luan pada saat ini, ekspresi Luan benar-benar terkejut ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu ada di dunia ini jika itu benar-benar ada maka menurut kata-kata Yao bukankah mungkin menempuh jarak ribuan mil dalam satu langkah atau bahkan sepuluh ribu mil dalam satu langkah setelah beberapa saat Luan akhirnya tenang setelah berpikir sejenak dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya bukankah kamu mengatakan bahwa orang luar tidak dapat memasuki Sengoku jika ada begitu banyak gerbang dunia abadi tidakkah ada orang yang bisa masuk melaluinya? tidak seperti itu gerbang dunia surgawi tidak sesederhana kelihatannya di permukaan dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan oleh orang luar bahkan jika seseorang dapat menemukan gerbang alam ilahi mereka tidak akan dapat memasuki Sengoku melalui gerbang alam ilahi karena ada syarat yang sangat penting untuk memasuki Sengoku syarat apa? Luan kaget dan bertanya dengan rasa ingin tahu membuka gerbang dunia abadi membutuhkan ki abadi kata Yao sambil tersenyum jika tidak ada energi ilahi tidak peduli seberapa kuat seseorang tidak mungkin membukanya Luan tiba-tiba menyadari jika item tertentu diperlukan untuk mengaktifkannya maka itu memang sangat aman jadi begitu Luan mengangguk tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya tapi apa itu imortal ki? apakah itu semacam roda takdir? tidak Yao tersenyum dan berkata dengan lembut saat kita mencapai Sengoku kamu akan tahu apa itu Luan terkejut dan bertanya tapi, bukankah kamu mengatakan bahwa Sengoku tidak mengizinkan orang luar masuk? tapi aku juga mengatakan bahwa aku akan memberimu seni abadi sebagai hadiah Yao tersenyum dan berkata tidak ada yang mutlak orang luar telah memasuki Sengoku sebelumnya paling-paling saya akan berbicara dengan orang tua saya anda telah banyak membantu saya mereka pasti akan setuju mendengar ini Luan sedikit mengernyit dan mengangguk bahkan, dia agak gelisah lagi pula tempat itu jelas bukan tempat biasa dengan kekuatannya dia takut itu tidak penting bisakah kita menginap di sini semalam? Yao memandang Luan dan bertanya karena kita akan pulang aku ingin membeli sesuatu untuk dibawa pulang oleh keluargaku sebagai permintaan maaf Luan kaget lalu menganggup dan berkata oke Yao dengan gembira tertawa ketika mendengar ini dan berkata nanti, bantu aku memilih beberapa barang juga lihat hadiah apa yang lebih cocok bagaimana dengan saya? Luan berpikir sejenak dan bertanya haruskah saya juga membeli beberapa hadiah dan membawanya? jika itu kamu tidak perlu Yao berpikir serius dan berkata aku belum pernah melihat orang tuaku menerima hadiah dari orang lain apalagi kamu junior mereka tidak akan menerimanya Luan menganggup tetapi pada sore hari dia masih membeli beberapa hadiah mahal dan memasukkannya ke dalam cincinnya meskipun dia tidak yakin apakah pihak lain akan menerimanya dia tetap harus menyiapkan beberapa adapun Yao dia membeli banyak barang besar dan kecil kemungkinan besar cincin Luan tidak cukup untuk menampung semua benda ini namun cincin Yao jelas memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada miliknya benda-benda ini diletakkan begitu saja di dalamnya seolah-olah tidak ada niat untuk diisi malam itu sunyi keesokan paginya Luan dan Yao bangun lebih awal dan ini juga satu-satunya saat Yao bangun lebih awal dari Luan keduanya dengan cepat merapikan diri dan ketika mereka keluar langit belum sepenuhnya cerah keduanya menaiki kuda mereka dan dengan cepat bergegas menuju gunung Riliang sepanjang jalan tatapan Yao jelas lebih cerah itu adalah kegembiraan dan harapan untuk kembali ke rumah dan kebahagiaan yang tak terlukiskan Luan mengendarai kudanya dan berkuda berdampingan dengannya dan dia bisa merasakan intensitas pemikiran ini namun Luan belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya melihat ekspresi bahagia Yao dia hanya merasa iri di hatinya gunung Riliang hanya berjarak 50 km dari kota Beisheng dan dalam waktu kurang dari satu jam keduanya memasuki gunung Riliang bunga-bunga bermekaran di musim semi yang hangat dan dahan serta dedaunan hutan di sini sangat rimbun sedemikian rupa sehingga matahari terhalang namun Yao bisa merasakan lokasi gerbang alam ilahi jadi dia tidak akan tersesat setelah memasuki hutan Luan dengan hati-hati membuka scorching sun 9 suns untuk merasakan sekelilingnya lagi pula ada binatang mistik di sini dan dia tidak ingin gagal di langkah terakhir kuda keduanya dengan cepat maju di hutan dan di sepanjang jalan mereka mengejutkan banyak burung di pepohonan namun mungkin karena terlalu banyak kesulitan di sepanjang jalan mereka sebenarnya tidak menemukan binatang mistik di sepanjang jalan lupakan binatang mistik mereka bahkan tidak menemukan satupun binatang buas setelah berlari selama hampir satu jam di gunung Riliang ketika mereka telah benar-benar memasuki kedalaman gunung Riliang kegembiraan di wajah Yao tiba-tiba menjadi lebih jelas dia tiba-tiba menarik kendali dan mengurangi kecepatan kudanya melihat hal tersebut Luan pun mengurangi kecepatannya dengan sangat cepat keduanya berhenti di hutan apa yang salah Luan menoleh untuk melihat Yao dan bertanya dengan rasa ingin tahu di sini senyum di wajah Yao sangat indah dan dia berkata dengan gembira di sini, Luan terkejut dan malah menjadi semakin bingung dia berbalik untuk melihat sekelilingnya ini adalah hutan biasa dan ada pepohonan di sekelilingnya di mana gerbang alam ilahi saat ini Yao melompat dari kudanya dan berjalan ke ruang kosong di depannya Luan memandang Yao dengan bingung tidak tahu apa yang akan dia lakukan Yao berdiri di tempat dan matanya perlahan tertutup pada saat yang sama dia perlahan mengangkat tangannya dan dalam sekejap cahaya putih perlahan muncul dari tubuhnya Luan tertegun saat melihat ini dan matanya langsung menjadi serius ini adalah kedua kalinya dia melihat Yao bergerak kali sebelumnya adalah berkat yang kuat dan dia tidak tahu kali ini akan seperti apa cahaya putih di sekitar tubuh Yao sangat jernih dan menutupi tubuh Yao seperti air atau mungkin seperti aliran udara mengalir ke berbagai arah ketika cahaya putih bertambah jumlahnya Yao tiba-tiba menarik tangannya dan pada saat yang sama membuka matanya karena Luan ada di belakang Yao dia tidak bisa melihat perubahan di mata Yao saat ini pola yang sangat rumit muncul di matanya pola itu terlintas di matanya dan dalam sekejap cahaya melonjak menuju tanah di depannya bang seperti air cahaya itu meledak ke segala arah setelah bersentuhan dengan tanah dan dengan sangat cepat menutupi tanah di sekitarnya mengikuti penutup arus udara tanah di depan Yao mulai bergetar gemuruh Luan merasakan tanah bergetar dan dia melompat dari kudanya dengan kaget kemudian dia melihat pemandangan yang mengejutkan tidak ada kerusakan di tanah tapi sebuah pintu putih mewah muncul dari tanah dan perlahan muncul pintu itu sepertinya tidak terbuat dari benda material tapi seluruhnya dibentuk oleh cahaya putih saat pintu putih perlahan naik ruang di sekitarnya menjadi stagnan Luan melihat sekelilingnya dan seolah-olah segalanya menjadi sangat lambat atau bahkan diam bahkan suara angin sepertinya sudah meredah dan matahari tidak tampak begitu menyelaukan Luan merasakan semua ini dan hatinya dipenuhi keterkejutan akhirnya, pintu putih benar-benar muncul di depan mata Luan pintu besar setinggi 10 kaki dan lebar 10 kaki cahaya di sekitar pintu berkumpul bersama lalu berpisah setiap kali berkumpul itu akan menunjukkan pola yang berbeda ini adalah pintu dunia surgawi Yao menarik tangannya dan berbalik untuk melihat Luan ayo pergi baiklah, ketika Luan mendengar ini dia memaksa dirinya untuk tenang dan mengangguk begitu mereka selesai berbicara mereka berdua berjalan menuju pintu dunia surgawi dan Yao baru saja akan mendorongnya hingga terbuka namun, pada saat itu raungan dahsyat bergema di hutan pegunungan tanpa peringatan apapun seberkas cahaya keluar dari hutan pegunungan dan langsung menuju ke pintu dunia surgawi hati-hati, Luan mengerutkan kening dan matanya langsung memerah dia meraih Yao dan dengan cepat melarikan diri dari pintu dunia surgawi gemuruh ledakan memekakan telinga muncul tepat di tengah-tengah pintu dunia surgawi 373 gemuruh dalam sekejap, tanahnya meledak dan kerikil beterbangan kemana-mana serangan kuat dari samping menyebabkan parit panjang muncul di tanah mata Luan diwarnai merah menatap retakan di tanah dengan rasa takut yang tersisa di hatinya dia mengerutkan kening dan dengan cepat melihat ke sisi lain hutan tepat pada waktunya untuk melihat seekor binatang aneh keluar dari hutan itu adalah kera setinggi dua kaki, dan tubuhnya yang besar ditutupi rambut coklat tidak hanya itu, lengan dan lengan bawahnya diselimuti armor coklat dan ada tanah yang terus mengelupas dari atas mengaum, saat kera itu muncul, ia meraung ke arah langit menyebabkan bumi di sekitarnya bergetar bahkan Luan merasakan sakit di telinganya dan ekspresinya menjadi semakin serius peringkat tiga binatang aneh seekor binatang aneh peringkat tiga asli dan itu pasti bukan pada tahap awal alis Luan berkerut erat dan tatapannya serius saat dia melihat kera itu Yao yang berada di sampingnya jelas ketakutan dan dengan raungan barusan wajahnya menjadi pucat namun, yang membuat Luan terkejut adalah gerbang dunia surgawi tidak rusak di tempat serangan itu terjadi, dan masih berkedip-kedip di tempat ternyata gerbang dunia surgawi benar-benar dibentuk oleh cahaya dan bukan benda fisik beri aku restumu suara Luan terdengar berat saat dia berkata ah, baiklah Yao terkejut, dan dengan cepat sadar kembali dan mengangguk setelah itu, Yao meletakkan tangannya di punggung Luan dan ekspresinya menjadi serius saat dia perlahan berkata dengan namaku, aku memberkatimu berdengung suara Yao seperti genderang petang dan lonceng pagi langsung menghantam jiwa dalam sekejap, seluruh tubuh Luan dipenuhi dengan kekuatan ini adalah kedua kalinya dia menerima restu Yao tapi itu masih membuatnya merasa sangat terkejut selain itu, berkah ini tidak bertentangan dengan alam dewa iblis di bawah pupil merah, Luan merasakan kekuatannya meroket dengan sangat cepat, dia merasakan kekuatannya menembus alam peringkat tiga guru surgawi merasakan kekuatan yang kuat, hati Luan sedikit lega, dan semangat juangnya juga membara dia menatap kera di depannya dengan dingin, dan dengan ringan menarik nafas berapa lama kamu perlu membuka gerbang dunia surgawi? Luan bertanya dengan suara berat ah, Yao terkejut dan tidak bereaksi untuk sesaat setelah sadar kembali, dia buru-buru berkata waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa satu dupa, Luan mengerutkan kening dan merenung pemberkatan ini pasti berlangsung lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa dia berkata, saya akan memancing kera ini pergi anda pergi dan buka gerbang dunia surgawi lebih cepat lebih baik baiklah, Yao buru-buru mengangguk Luan menarik nafas dalam-dalam tatapannya tidak pernah meninggalkan kera kemudian, dia mengerutkan kening dan cahaya dingin keluar dari tangannya suara mendesing belati es langsung menuju ke mata kera menarik aliran udara yang sangat cepat di udara namun, kera itu tidak bodoh itu merasakan kekuatan belati dan segera mengelak Luan tidak terkejut karena serangannya meleset dia hanya diam-diam mengamati kera benar saja, kera itu secara bertahap menjadi marah karena serangannya namun, yang mengejutkan Luan adalah kera itu tidak marah dan bergegas ke arahnya sebaliknya, itu menatapnya dengan hati-hati Luan tidak punya waktu untuk disiasiakan dengan kera itu matanya menjadi dingin dan dia bergegas menuju kera dengan sekuat tenaga ketika kera melihat Luan bergegas ke arahnya tiba-tiba kera itu meraung dan bergegas menuju Luan juga segera, di dalam hutan dua sosok, satu besar dan satu kecil membentuk kontras yang tajam di depan kera bersenjata baja Luan benar-benar terlalu kecil mengaum dengan raungan, kera itu menghantamkan tinjunya ke tubuh Luan pada saat yang sama, heavy earth di lengan dan tinjunya menjadi lebih kuat kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya mata Luan terfokus dia segera melompat dan membiarkan tinju kera itu jatuh ke tanah dalam sekejap, gunung itu berguncang dan tanahnya pecah Luan melompat dan langsung tiba di depan peti kera kera ini jelas mahir dalam atribut api Luan tidak ragu untuk melemparkan pukulan ke udara dalam sekejap, kepalan api terbang ke arah dada kera dengan kecepatan yang sangat cepat namun, reaksi kera itu sangat cepat itu tidak membiarkan nyala api menyentuh kulitnya sama sekali segera, lapisan tanah berat naik di depan dadanya dan memblokir api bang meskipun apinya terhalang, dampak yang kuat memaksa kera mundur dua langkah sebagai pemilik hutan ini, sangat marah karena terpaksa mundur untuk pertama kalinya Luan melihat lubang di heavy earth dan hatinya sedikit tenggelam sangat sulit bagi api suci surga ke sembilan untuk menembus pertahanan bumi berat dia harus menggunakan metode lain untuk melawan suara mendesing Luan yang masih di udara tiba-tiba merasakan angin bersiul datang dari samping saat dia menoleh, tinju yang bahkan lebih besar darinya sudah ada di depannya bang Luan tidak punya waktu untuk mengelak dan sosoknya dikirim terbang ke kedalaman hutan namun, ketika Luan dikirim terbang dua sinar cahaya dingin muncul dan langsung menuju ke mata kera lagi tubuh kera dalam keadaan inersia dan tidak bisa mengelak dari serangan itu itu segera menutup matanya dan memadatkan heavy earth di matanya ding, ding dua suara teredam terdengar, dan tanah yang berat memantul satu demi satu setelah itu, kera membuka matanya dan menatap Luan yang dikirim terbang ke hutan siapapun yang diserang matanya berulang kali akan sangat marah di mata kera, Luan hanyalah orang yang tercelah itu tidak akan bisa melampiaskan amarahnya jika tidak membunuhnya itu meraung dengan marah dan bergegas menuju Luan yang berada di kedalaman hutan gemuruh melihat kera itu menghilang dengan cepat Yao yang berada di samping sedikit lega dia buru-buru berlari ke gerbang alam ilahi mengangkat tangannya dan mulai membukanya dengan cepat di kejauhan, Luan yang terus bolak-balik di hutan memasang ekspresi serius bahkan, dia sengaja mengambil serangan tadi di alam dewa iblis, bagaimana mungkin dia tidak merasakan serangan pihak lain dia menerima pukulan itu agar kera tidak curiga bahwa dia sengaja memancingnya pergi itu saja tapi itu juga karena Luan mengalami cedera serius setelah menerima pukulan itu kekuatan kera itu terlalu besar, menyebabkan darah dan ki Luan mulai bergolak melihat kera merobohkan pohon satu demi satu dan berlari ke arahnya Luan terus berlari akhirnya, ketika dia mengira itu tidak akan mempengaruhi Yao dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadap kera ketika kera menyadari bahwa Luan akhirnya berhenti berlari matanya tiba-tiba berkilat ke girangan dia meraung marah dan segera melambaikan tangannya menamparkan ke arah Luan yang ada di atas pohon bang Luan dengan cepat melarikan diri dia segera melompat dan bergegas menuju langit pada saat yang sama, dia tidak menahan diri dan segera merentangkan tangannya kemurkaan samudera Luan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut dalam sekejap gelombang besar menyapu dari tangannya seperti gelombang yang turun dari langit air laut yang melonjak langsung menutupi hutan di sekitarnya di bawah kendali Luan gelombang dari langit langsung menuju kera melawan musuh yang tidak diketahui seseorang harus menggunakan metode yang paling aman kera ini jelas memahami prinsip ini jadi saat menghadapi ombak yang hanya air ia justru bertepuk tangan dalam sekejap, dinding setinggi empat kaki mengjulang dari tanah, benar-benar menghalangi gelombang dari langit Luan mengerutkan kening saat melihat ini melihat gelombang itu diblokir di kedua sisi dan tidak dapat menyentuh kera dia tidak perlu memadatkannya menjadi es semakin banyak air laut muncul bahkan setelah Luan berhenti dia, yang sebanding dengan guru surgawi tingkat 3 menyebabkan lapisan air laut muncul di tanah hutan sekitarnya meski air laut terhalang oleh tembok tinggi tetap saja menyebar ke kaki kera Guyuran Luan turun dari langit dan melangkah ke dalam air dalam sekejap, sosoknya meledak dari tanah dan langsung menuju kera ketika kera melihat Luan bergegas mendekat tidak hanya tidak takut, ia juga sangat bersemangat hingga meraung dua kali itu tidak takut Luan bertarung dengannya tapi takut Luan akan terus melepaskan teknik surgawi dari jauh dalam sekejap, kera itu melontarkan pukulan pukulan itu sangat cepat dan membawa kekuatan yang menakutkan saat langsung menuju Luan dengan kecepatan seperti itu, Luan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik meski dia menginginkannya dia hanya bisa mengelak ke samping dengan sekuat tenaga bang tanah meledak, dan sebuah lubang besar muncul di tanah Luan dengan cepat mengepalkan tangan dan langsung menuju kera namun, kera itu menindak lanjuti dengan dua pukulan tanah bergetar karena pukulannya Luan dengan cepat mendekati kera di tengah bebatuan yang berterbangan dan akhirnya tiba di kaki kera dia meninju pergelangan kaki kera, dan tinju api meninggalkan tangannya namun, reaksi kera itu sangat cepat kecepatannya juga di atas Luan itu memindahkan kakinya, tidak memberi Luan kesempatan merasakan telapak tangan datang dari belakang Luan segera mengerutkan kening dan berteriak lagi urat off the ocean dalam sekejap, air laut melonjak dari tangannya pada jarak sedekat itu, langsung mengenai tubuh kera pada saat ini, satu kaki kera itu terangkat dari tanah bahkan tidak bisa berjalan itu hanya bisa menyaksikan air laut yang luar biasa dingin datang langsung ke sana suara mendesing pada saat kritis, tubuh kera bersinar dengan cahaya coklat saat ini, ombak mencapai ketinggian hampir enam kaki dan langsung menenggelamkan sosoknya melihat hal tersebut, Luan langsung mengeluarkan udara dingin dalam sekejap, gelombang besar memadat dengan cepat kecepatannya sangat cepat bahkan mata tidak bisa mengikutinya dengan cepat membungkus kera di dalamnya namun pada saat kritis, kera memasang lapisan pertahanan pada bulunya untuk menutupi dirinya sebelum air laut mengembun bahkan ketika terkondensasi menjadi es, itu langsung menghilangkan heavy earth defense dari tubuhnya dan dengan cepat berlari ke depan langkah ini telah mengalahkannya hingga sedikit ketakutan jika tidak bereaksi dengan cepat, pasti akan terbungkus es yang menakutkan ini selain itu, intuisinya adalah bahwa setelah dikelilingi oleh es ini, meskipun memiliki kekuatan yang besar, ia sama sekali tidak dapat membebaskan diri ombaknya sangat besar, kera itu memandangi es yang jauh lebih tinggi dari dirinya dengan rasa takut yang masih ada apalagi hawa dingin yang menusuk tulang ini ini pertama kalinya terasa dingin sejak lahir karena adanya es, kera dan luuan benar-benar terpisah kera tidak berani pergi dan mencari masalah dengan manusia jika dia melepaskannya lagi, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindarinya namun di samping gerbang alam abadi, yau terbuka dengan kekuatan penuh pada saat ini, gerbang alam abadi sudah bersinar terang dan pintunya banyak dibuka pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya bagaimana itu, luuan bertanya dengan suara berat kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan yau dia buru-buru berkata, segera, ketika gerbang alam abadi dibuka sepenuhnya itu akan terhubung ke sengoku dan kita bisa masuk luuan mengerutkan kening dan mengangguk tepat setelah melepaskan urat of the ocean, dia segera kembali tidak banyak waktu tersisa, dia yakin kera itu tidak akan berani mengejar mereka segera namun, pada saat ini, raungan besar tiba-tiba datang dari jauh mengaum sangat cepat luuan kaget dan langsung menoleh ke samping seperti yang diharapkan, tanah segera mulai bergetar jelas kera itu mengejar mereka luuan mengerutkan kening dan segera menatap yau dia memperhatikan bahwa yau masih berusaha keras dia cemas tetapi tidak mengatakan sepatah katapun jika kera itu tiba dan yau masih belum terbuka maka dia hanya bisa melawannya lagi mengaum raungan mengejutkan lainnya kali ini, suaranya lebih dekat seperti yang diharapkan, setelah tiga napas kera itu tiba-tiba keluar dari reruntuhan melihat kera yang marah itu hati luuan tenggelam sepenuhnya namun, saat dia hendak melangkah maju untuk bertarung suara bersemangat yau tiba-tiba terdengar dari sampingnya terbuka, yau berkata dengan keras luuan kaget, lalu hatinya liar karena gembira dia berbalik untuk melihat gerbang alam abadi seperti yang diharapkan, itu lebih cerah dan lebih nyata cepat masuk, luuan berteriak keras lalu meraih yau dan melompat ke gerbang pada saat yang sama, kera itu sudah berlari di belakang mereka melihat mereka berdua bergegas masuk ke gerbang kera itu juga tiba-tiba menerkam dan bergegas masuk ke gerbang alam abadi suara mendesing hutan yang awalnya gelisah tiba-tiba menjadi tenang keduanya dan kera menghilang ke dalam hutan pada saat yang bersamaan 374 ini adalah tempat yang tak terbayangkan indahnya tangga awan, tanah bulan, rumput biok dan bunga langka istana pil malam giok, pavilion gunung langit tempat ini seindah lukisan, dengan aura langit yang melekat di sekitarnya hanya dengan melihatnya, seseorang akan merasa segar kembali di sudut kecil alam surga ini, ada hutan bambu yang tidak besar maupun kecil di dalam hutan, ada sungai kecil alirannya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya dan ada ikan-ikan yang berenang di dalamnya mereka bahagia dan puas, hidup bebas di hutan bambu, daun bambu rimbun dan hijau bahkan mengeluarkan aroma yang harum ada beberapa binatang kecil berlarian di hutan bambu lincah dan lucu tapi saat ini, tiba-tiba cahaya di samping sungai bersinar terang cahaya ini sangat tiba-tiba dan langsung menerangi seluruh hutan bambu setelah itu, suara gemuruh terdengar dan kemudian tiga sosok tiba-tiba muncul dari cahaya dan jatuh dengan keras ke tanah bang luan dengan keras jatuh ke tanah dan kejatuhan yang berat membuatnya merasa tidak nyaman dan dipelukannya adalah Yao dan saat dia akan jatuh ke tanah dia menarik Yao ke tubuhnya di sisi lain, adalah kera yang jatuh dengan keras ke tanah kedua manusia dan binatang aneh itu perlahan naik dari tanah dan luan menggosok kepalanya saat dia memasuki gerbang alam ilahi cahaya menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah dia ditempatkan di ruang yang tidak dapat dikendalikan dan dia tidak dapat melihat apapun dia bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri dan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya akan terkelupas untungnya, proses ini tidak berlangsung lama dan setelah luan menggelengkan kepalanya dia menjadi jauh lebih jernih dan menoleh untuk melihat sekelilingnya ketika dia melihat pemandangan indah di sekitarnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia terpana oleh keindahan pemandangan melihat pemandangan di sekelilingnya bahkan ada burung bangau bermakota merah yang sedang minum air di tepi sungai dan itu sungguh memukau di kejauhan, kera juga perlahan naik dari tanah tubuhnya yang besar membuat hutan bambu menjadi berantakan dan kepalanya dalam keadaan linglung dan hanya setelah beberapa saat ia pulih itu melihat sekelilingnya dan jelas tertegun itu belum pernah ke tempat ini dan tidak tahu di mana tempat ini tapi saat melihat dua manusia di kejauhan dia langsung raung dan berjuang untuk berdiri dari tanah mendengar raungan itu, luan juga tertegun dia menoleh untuk melihat kera dia tidak pernah berharap untuk mengikutinya matanya menjadi merah lagi, meski dia tidak lagi mendapat restu dia hanya bisa melawan kera kamu seharusnya sudah familiar dengan tempat ini luan mengerutkan kening dan berkata tanpa menoleh ke belakang pergi minta bantuan keluargamu aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menahannya Yao dengan paksa mengangguk setelah mendengar ini dan buru-buru berlari keluar dari hutan bambu pada saat ini, ketika kera melihat seseorang akan melarikan diri ia meraung dengan marah dan hendak menyerang mereka berdua pada saat ini, terdengar suara yang mengguncang hati semua orang siapa yang berani kurang ajar di sini? saat dia mengatakan itu, luan merasakan dadanya menegang itu sama untuk kera ekspresinya jelas berubah, dan dia benar-benar berhenti berlari ke depan luan dan monyet sama-sama menoleh ke sumber suara dan melihat seseorang berjalan keluar dari hutan bambu secara perlahan itu adalah seorang pria yang terlihat berusia sekitar 26 tahun orang ini sangat tinggi dia tidak tebal atau kurus, ukurannya pas dia mengenakan jubah putih, dan sepertinya ada cahaya yang berkedip di jubah itu ada bordiran bintang di mansetnya meskipun terlihat tidak mencolok itu bisa dilihat sekilas setelah melihat pria ini ekspresi Yao menjadi rileks, dan dia dengan lembut memanggil pria itu kakak kedua pria itu jelas tercengang, dan buru-buru menoleh untuk melihat ketika dia menyadari bahwa itu adalah Yao dia langsung menunjukkan senyum gembira dengan lompatan, dia dengan cepat datang ke sisi Yao adik perempuan, kamu akhirnya kembali pria itu memandang Yao, dan berkata dengan gembira kamu tidak tahu betapa khawatirnya keluarga kami ketika kamu pergi orang tua kami sangat khawatir sampai mereka menjadi gila melihat tampang bahagia pria itu Yao merasa bersalah tetapi dia berkata kakak kedua, aku tidak akan pernah pergi lagi bagus kalau kamu tidak pergi ada baiknya kamu tidak pergi pria itu berkata dengan gembira ayo pergi dan temui orang tua kita dulu saat dia mengatakan itu pria itu menoleh dan menatap pemuda di samping setelah mengukurnya dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya pada Yao, siapa ini? dia teman yang kubuat mendengar itu, Yao buru-buru memperkenalkan dia Luan berkat dia aku bisa kembali dengan selamat saat dia mengatakan itu Yao juga menoleh untuk melihat Luan dan berkata, ini saudara laki-laki keduaku, King salam, saudara King Luan mengungkapkan senyuman dan berkata dengan sopan namun, pria itu tidak membalas sapaannya meski ekspresinya melembut setelah mendengar perkenalan Yao tetap saja dingin dia menoleh ke Yao dan berkata, sengoku tidak mengizinkan orang luar masuk apakah kamu tidak tahu aturan ini? mengapa kamu membawanya ke sini? ini, Yao tertegun ketika mendengar itu dan berkata dengan agak tertekan karena ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada orang tua kita dan saya juga berjanji kepadanya beberapa hal mendengar itu, alis santai King berkerut lagi dia memandang Luan lagi dan berkata jadi, kamu datang ke sengoku dengan suatu tujuan mendengar itu, alis Luan berkerut melihat itu, Yao buru-buru berdiri di depan Luan dan berkata kepada King aku baru saja kembali, dan kamu sudah memprovokasi temanku aku sudah membawanya ke sini aku akan memberitahu orang tua kita nanti melihat penampilan Yao King berpikir sejenak dan pada akhirnya tidak mengatakan apapun dia hanya menghela nafas dan berkata lupakan saja aku benar-benar takut kamu akan kabur lagi lalu biarkan dia ikut setelah itu, King memimpin Yao di depan Luan mengikuti di belakang dan berjalan keluar dari hutan bambu namun, sebelum mereka mengambil dua langkah mereka mendengar suara gemuruh di samping mereka pada saat ini, mereka bertiga ingat bahwa ada binatang aneh yang besar di samping mereka King menoleh untuk melihat binatang aneh itu dan kemudian menatap Yao dan bertanya, benda ini tidak mungkin hewan peliharaan yang kamu bawa kembali, kan? tidak, Yao tersenyum pahit dan berkata dia ingin membunuh kita mendengar itu, King langsung mengernyit dia menoleh untuk melihat Kera dan ketika Kera menyadari bahwa manusia sedang melihatnya dia mengaum lagi terlalu berisik, bahkan jika kita menangkapnya akan sulit untuk menjinakkannya King berkata dengan ringan, kalau begitu mari kita bunuh setelah itu, di depan mata Luan yang terkejut King perlahan mengangkat tangannya dalam sekejap, cahaya putih muncul dari tangannya dan seperti Pita, cahaya itu mengalir ke arah Kera saat Kera melihat cahaya putih, ia ingin mengelak tapi cahaya putih itu terlalu cepat jauh lebih cepat daripada gerakannya cahaya putih dengan cepat melilitnya kemudian, cahaya putih ditarik kembali dan langsung mengikat Kera dengan erat Kera itu tidak menyangka bahwa cahaya putih benar-benar dapat mengikatnya seperti suatu zat dan dengan cepat mencoba melepaskan diri tapi tidak peduli bagaimana ia meronta cahaya putih itu tidak bergerak sedikitpun itu dengan kuat memenjarakannya dan semakin dia berjuang, semakin ketat jadinya Luan melihat pemandangan ini dan hatinya terkejut dia melihat bahwa pria ini dapat dengan mudah mengendalikan Kera jadi seberapa kuat kekuatannya tepat ketika Luan terkejut, Kera itu terus mengaum King mengerutkan kening seolah-olah dia membencinya karena terlalu berisik kemudian, dua cahaya putih panjang terpisah dari cahaya putih yang mengikat Kera dan melayang di depan dan di belakang Kera Kera itu menatap cahaya putih dengan waspada tepat ketika hendak mengaum lagi kedua cahaya putih itu langsung jatuh engah dua cahaya putih langsung memasuki hati Kera dan keluar dari sisi lain dua cahaya putih, satu di depan dan satu di belakang menembus tubuh Kera pada saat bersamaan mata Kera itu tiba-tiba melebar lalu darah menyembur keluar dari dada dan mulutnya setelah tiga napas Kera berhenti meronta tubuhnya bergoyang dan tubuhnya yang sangat besar jatuh dengan keras ke tanah gemuruh bumi bergetar dan Kera yang dulunya sombong di hutan mati begitu saja ekspresi King tidak berubah seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting tepat ketika dia berbalik dan hendak pergi bersama Yao dia tiba-tiba berhenti, menoleh, dan melihat bangau bermahkota merah di tepi sungai Xiao Lan King berkata, ini untukmu makan bangau bermahkota merah mengangkat kepalanya dan memandang King lalu berteriak gembira seolah-olah akhirnya bisa mengubah selera 375 saat Luan melihat pemandangan ini hatinya dipenuhi dengan keterkejutan kematian Kera ini saja sudah cukup mengejutkannya tidak peduli apapun Kera ini setidaknya adalah binatang mistik peringkat tiga tetapi ia tidak dapat melawan sama sekali di tangan King King membunuh Kera dengan begitu mudah dengan kekuatan seperti itu dia jelas bukan master surgawi peringkat tiga tetapi setidaknya master surgawi peringkat empat melihat usianya dia paling banyak berusia 26 tahun dia jauh lebih muda dari Hanya dan Weitao di gunung langit Daceng orang-orang seperti Hanya sudah dianggap jenius tetapi dibandingkan dengan King dia memucat jika dibandingkan yang mengejutkan Luan adalah adegan berikutnya setelah mendengar kata-kata King burung bangau bermahkota merah mengepakkan sayapnya dan terbang menyeberangi sungai berdiri di atas mayat Kera kemudian ia menundukkan kepalanya dan mencari sesuatu di dalam hati Kera yang hancur itu sangat cepat itu mengeluarkan inti kristal itu adalah inti kristal elemen bumi peringkat tiga Derek bermahkota merah mengangkat kepalanya dan menelannya Luan mengerutkan kening ini adalah pertama kalinya dia melihat seekor binatang memakan inti kristal dari mystical beast lainnya setelah memakan inti kristal Kera burung bangau bermahkota merah mengepakkan sayapnya seolah rasanya tidak enak kemudian, burung bangau bermahkota merah kembali menundukkan kepalanya dan memasukkan jantung Kera ke dalam mulutnya kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit Kera ini setidaknya tiga ribu jin tetapi diangkat oleh burung bangau bermahkota merah dengan mudah melihat bangau bermahkota merah sepertinya tidak berat sama sekali dan dengan cepat terbang ke arah lain ternyata bangau bermahkota merah itu juga adalah binatang mistik King, yang sudah berjalan beberapa langkah menoleh ke belakang untuk melihat Luan dan berkata dengan dingin berhentilah mencari, ikuti aku Luan tercengang ketika mendengar itu dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya dan menganggupkan kepalanya untuk mengikuti setelah berjalan keluar dari hutan bambu segala sesuatu di sekitarnya muncul di hadapannya dia dikelilingi oleh pegunungan yang sangat indah dikelilingi oleh pegunungan, disinilah surga di bumi berada dilihat dari jarak antar gunung, tempat ini tidak kecil bahkan, itu sangat besar udara di sini sangat segar setidaknya, Luan belum pernah menghirup udara senyaman ini sebelumnya dibandingkan di sini, udara di luar jauh lebih kotor mengikuti jejak di depan, Luan berjalan di padang rumput di antara pegunungan semua bangunannya terbuat dari kayu, dan jalanannya terbuat dari batu pemandangan alam dilestarikan semaksimal mungkin selain itu, Luan menemukan ada sedikit kabut putih yang tertinggal di sekitar sini meskipun sangat, sangat ringan sampai-sampai hampir bisa diabaikan itu memang ada setelah menaiki beberapa anak tangga dan berjalan melewati beberapa bangunan Luan akhirnya melihat yang lainnya orang-orang di sini sepertinya suka memakai pakaian putih meski sangat sederhana, hal itu memicu temperamen orang-orang di sini secara tajam dan jelas dia harus mengakui bahwa temperamen orang-orang di sini luar biasa mereka semua memiliki semacam perasaan yang luar biasa bahkan naking juga sama namun, itu agak dingin meskipun beberapa orang luar biasa mereka masih bisa tersenyum saat melihat Luan, orang asing, masuk Luan merasa agak tidak pada tempatnya di sini namun, keadaan pikirannya sudah berubah sejak dia hampir mati jika dulu, dia pasti akan merasa malu bahkan minder tapi sekarang, dia bisa melihat semuanya dengan tenang akhirnya setelah berjalan beberapa saat mereka bertiga sampai di tempat yang sangat luas rumah-rumah di tempat ini juga terlihat jauh lebih besar dari tempat lainnya pintu salah satu rumah terbesar terbuka naking berjalan ke pintu dan mengetuk di dalam rumah, beberapa orang parubaya sedang duduk bersama dan mendiskusikan sesuatu ketika suara datang dari pintu, mereka semua menoleh dan melihat keluar yang masuk ke mata mereka adalah Yao segera, wajah semua orang dipenuhi dengan kejutan pria parubaya yang duduk di depan tiba-tiba berdiri dan berjalan mengitari semua orang ke sisi Yao Yao kecil, kamu akhirnya kembali pria parubaya itu sangat bersemangat dia merasa bahwa air mata akan mengalir keluar dia meraih bahu Yao dan berkata dengan paksa ayah, Yao sedikit menundukkan kepalanya dan menatap ayahnya dengan sedih bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk melihat orang tuanya kamu akhirnya kembali, kamu akhirnya kembali pria parubaya itu sangat bersemangat dia dengan cepat berkata kepada naking cepat cari ibumu dan minta dia datang ke sini oke, naking menganggup dan berkata setelah itu, naking segera pergi pria parubaya itu langsung membatalkan seluruh pertemuan jelas, di matanya, tidak ada yang lebih penting dari putrinya namun, meski pertemuan itu dibatalkan, orang-orang ini tidak pergi sebaliknya, mereka semua duduk di samping dan menonton lagi pula, mereka juga tetua semoku setiap orang memiliki hubungan yang baik satu sama lain mereka sangat senang dengan kembalinya Yao segera, seorang wanita yang sangat cantik dengan tergesa-gesa muncul di pintu dan masuk dengan langkah besar saat wanita cantik ini dan Yao saling berpelukan, hubungan mereka terbukti dengan sendirinya Luan menatap wanita cantik itu dengan sedikit terkejut dari segi penampilan, wanita cantik ini lebih cocok menjadi kakak perempuan Yao bahkan jika orang lain mengenalinya, usia wanita cantik itu tidak akan lebih dari 30 tahun tidak hanya pria parubaya dan wanita cantik itu, yang lainnya juga berdiri di samping Yao dan bertanya tentang kesehatannya setidaknya, kebanyakan dari mereka mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya Yao jelas sedikit sedih dikelilingi oleh begitu banyak orang dia bahkan menangis karena rasa bersalah di hatinya jangan menangis, jangan menangis untung kamu sudah kembali, wanita cantik itu memeluk putrinya dengan lembut dan menghiburnya tidak peduli apa yang terjadi, yang terbaik adalah kamu kembali akhirnya setelah sekian lama, penonton akhirnya menerima kenyataan bahwa Yao telah kembali saat ini, Yao buru-buru keluar dari kerumunan dan datang ke sisi Luan Luan sedikit terkejut izinkan saya memperkenalkan Anda Yao berdiri di samping Luan dan berkata kepada semua orang ini adalah teman yang aku buat di luar namanya Luan teman karena kata-kata Yao, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Luan dalam sekejap, Luan menjadi pusat perhatian di ruangan itu baru saja, keberadaan Luan diperhatikan oleh banyak orang tapi Yao bahkan lebih penting meskipun Semoku memiliki peraturan yang melarang membawa orang luar kembali orang-orang di sini semuanya adalah orang dewasa tidak ada yang akan mengatakan hal seperti itu bukan hanya karena ada banyak pengecualian dalam sejarah tapi juga karena Yao baru saja kembali jika dia kabur karena pria ini maka mereka akan benar-benar menangis pria parubaya itu berjalan keluar dari kerumunan dan memandangi Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki Luan tiba-tiba merasa seolah-olah sedang dilihat perasaan ini seperti duduk di atas pin dan jarum dan itu membuatnya sangat tidak nyaman pada saat ini, Luan tiba-tiba merasakan perasaan aneh di tubuhnya perasaan ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya seolah memenjarakan seluruh kekuatannya Luan tertegun tepat ketika dia akan secara diam-diam mengaktifkan roda takdirnya dia terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan api suci surga ke-9 dan es dalam pada saat yang sama penemuan ini membuat mentalitas Luan berubah drastis jika Luan tidak cukup tenang, dia akan melompat sekarang, dia hanya mengerutkan kening dan ingin merasakan kekuatannya sendiri namun, pada saat ini, pria parubaya itu membuka mulutnya dan sedikit mengangguk kamu baru berusia 13 tahun, tetapi kamu memiliki kekuatan level 1 tahap akhir tidak buruk di luar saya ayah Yao, nama saya Yuan Luan tertegun memang, itu adalah hari ulang tahunnya beberapa hari yang lalu dia sudah berumur 13 tahun sekilas orang ini bisa melihat melalui kekuatannya yang seharusnya mengejutkan Luan namun, pikiran Luan terfokus pada roda takdirnya dia membungkuk dan berkata, Junior Luan, salam senior melihat Luan sangat sopan, ekspresi Yuan sedikit melembut saat ini, dia melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk duduk, termasuk Luan di bawah pimpinan Yao, Luan duduk di sebelahnya pada saat ini, Yuan berkata Yao kecil, ceritakan padaku apa yang terjadi di luar ini pertama kalinya kamu keluar rumah, dan kamu sudah pergi begitu lama banyak hal yang pasti terjadi Yao dengan ringan menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini dan mulai menceritakan peristiwa yang terjadi di sepanjang jalan dengan sangat detail sebagian besar hal yang dia katakan benar hanya sebagian kecil dari hal-hal yang ditutup-tutupi di bawah instruksi Luan itu tentang kekuatan Luan Luan tahu bahwa mungkin ada orang yang kuat di semoku dan orang dalam kabut hitam itu berkata bahwa begitu roda takdirnya terungkap, dia akan berada dalam bahaya Luan awalnya ingin Yao berbohong tetapi Yao memberitahu Luan bahwa jika dia berbohong dia akan ketahuan oleh karena itu, Luan memintanya untuk meninggalkannya memang banyak hal yang terjadi di sepanjang perjalanan namun hanya sedikit sekali hal yang mengejutkan misalnya, binatang buas raksasa di lautan atau berbagai musuh kuat yang mereka temui del akhirnya, ketika Yao menyebutkan Crimson Moonstone ekspresi semua orang di ruangan itu berubah ekspresi Yuan menjadi gelap dan dia bertanya, di mana batu bulan merah gunung berdarah senior, ini bersamaku, kata Luan dia tidak pernah berpikir untuk menyimpannya jadi dia mengeluarkannya dari cincinnya ketika Blue Dimountain Red Moonstone muncul seluruh ruangan menjadi merah darah 376 ketika Blue Dimountain Lunar Stone muncul cahaya merah darah menutupi seluruh ruangan mata semua orang menyipit mata semua orang menjadi sangat serius termasuk Yuan dia segera bangkit dan pergi ke sisi Luan dia langsung mengambil Blue Dimountain Lunar Stone dari tangan Luan perasaan haus darah muncul secara spontan jika bukan karena kekuatannya yang kuat dia akan diserang oleh Blue Dimountain Lunar Stone meski begitu, itu masih merupakan hal yang sangat menakutkan itu benar-benar batu bulan gunung berdarah Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam hubungi tiga keluarga lainnya dan segel Blue Dimountain Lunar Stone bersama-sama ia, seseorang segera bangkit dan berkata kemudian, dia segera meninggalkan ruangan setelah Yuan memberi perintah Blue Dimountain Lunar Stone di tangannya tiba-tiba terangkat ke udara dan mencapai tempat sekitar 3 inci di atas telapak tangannya kemudian, cahaya putih tiba-tiba mengelilingi Blue Dimountain Lunar Stone dan sepenuhnya memblokir cahaya yang dipancarkannya akhirnya, cahaya putih membentuk persegi di permukaan alun-alun, ada pola dan simbol yang samar setelah melakukan semua ini Yuan menghela nafas pelan dan menyingkirkan Blue Dimountain Lunar Stone dia kembali ke tempat duduknya dan menatap Luan saat dia bertanya dengan bingung batu bulan merah gunung berdarah adalah batu berharga dari langit dan bumi dan aku belum pernah mendengar ada orang yang tidak terpengaruh olehnya terutama mereka yang lebih lemah kenapa kamu baik-baik saja? Luan mendengar dan berkata dengan lembut aku tidak terlalu yakin tentang ini mungkin ini kebetulan kebetulan, Yuan mengerutkan kening dan berkata pada levelnya, dia tidak percaya bahwa akan ada kebetulan di dunia ini karena itu, dia terus menatap Luan dia ingin melihat apakah ada yang lain dari tubuh Luan Luan sedikit gugup dia sudah memikirkan alasan ini Yuan menatapnya sebentar tetapi tidak menemukan apapun dia merasa bahwa jika anak ini memiliki rahasia dia pasti akan menemukannya tidak peduli apa kamu membantu putriku pulang dan mengambil kembali batu bulan gunung berdarah kamu telah menghindari bencana besar anda telah berkontribusi besar dalam dua hal ini berbicara secara logis saya harus memberi anda banyak hadiah Yuan bersandar di kursinya dan berkata dengan serius katakan padaku, apa yang kamu inginkan Luan sedikit mengernyit saat mendengarnya dia menoleh untuk melihat Yao Yuan saat ini, Yao berbicara dengan ayahnya ayah, sebenarnya, aku berjanji padanya untuk mengajarinya dua seni abadi apa, Yuan tertegun dan bertanya dengan heran tidak hanya Yuan, tetapi wanita cantik dan semua orang juga terpana mereka sangat terkejut Yuan segera mengerutkan kening dan berkata Semoku tidak mengizinkan orang luar masuk tapi aku tidak akan melanjutkan masalah ini jika dia berkontribusi namun, seni mistik adalah fondasi dari Semoku dan kami tidak akan pernah menyebarkannya kepada orang luar ini tidak bisa dinegosiasikan tapi, aku melihat kakak Yuan dan yang lainnya telah mempelajarinya juga Yao tidak mau menyerah, dan buru-buru bertanya itu karena takdir menikahi kakakmu dan menjadi anggota Semoku Yuan bahkan sedikit marah, dan dia mengeram dengan suara rendah bagaimana bisa dibandingkan dengan ini Luan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Yuan dia melirik Yao Yuan saat Yao Yuan hendak mengatakan sesuatu Luan dengan lembut menarik lengan bajunya Yao Yuan tercengang, dan dia menoleh untuk melihat Luan Luan tersenyum pada Yao Yuan, lalu berdiri Luan memandang Yuan, menangkupkan tangannya, dan berkata karena seni mistik adalah sesuatu yang tidak diteruskan Semoku kepada orang luar aku tidak akan memaksanya adapun hadiah lainnya, saya tidak kekurangan apapun kalau begitu, aku akan pergi dulu semua orang memandang Luan melihat pemuda ini tidak memaksakan seni mistik mereka sedikit lega kalau tidak, jika anak ini bersih keras dan dengan Yao Yuan menambahkan bahan bakar ke api akan sulit bagi mereka memang, aku tidak bisa memberimu seni mistik tapi bukan berarti Semoku tidak memiliki hal baik lainnya Yuan memandang Luan, dan berkata dengan serius seni surgawi, ramuan, senjata, apapun yang kamu inginkan aku akan memuaskanmu Luan merenung sejenak, tapi segera berkata sambil tersenyum terima kasih atas kebaikanmu, senior tapi aku benar-benar tidak butuh apa-apa petik 2 petik 2 mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan canggung mereka saling berpandangan satu sama lain mereka tidak menyangka pemuda ini menolaknya dengan begitu bersih Yuan berpikir sejenak, lalu berkata kalau begitu, terimalah bahwa Semoku berhutang budi padamu jika kamu dalam masalah di masa depan Semoku pasti akan membantumu Luan tersenyum, dan tidak menolak saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yao Yuan tiba-tiba berdiri Semua orang memandang Yao Yuan, termasuk Luan dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan Yao Yuan menjadi tegas Ayah, Ibu, Luan benar-benar orang yang sangat bisa dipercaya Yao Yuan berbicara, dan suaranya menjadi lembut dia berkata, lagi pula ketika dia menyelamatkan saya dari para perompak dia tidak meminta apapun dari saya ketika dia kembali ke pelabuhan bahkan ketika saya memintanya untuk mengirim saya pulang sayalah yang menawarkan seni mistik kemudian, ketika kami menemukan Blue di Mountain Red Moon Stone saya lah yang menawarkannya aku tidak ingin mengingkari janjiku kemudian, Yao Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas jika ayah tidak setuju untuk mengajarinya dua seni mistik maka saya akan mengajarinya seni mistik yang saya tahu meskipun saya belum pernah mempelajari seni mistik apapun saya masih jelas tentang isi seni mistik Yuan, yang ingin menyela Yao Yuan di tengah jalan mendengar kalimat terakhir putrinya, dan wajahnya tenggelam seni mistik dibagi menjadi beberapa tingkatan dan ada juga perbedaan kualitas sebagai putrinya, Yao Yuan secara alami mengetahui seni mistik semoku yang terbaik dan paling inti bahkan jika mereka ditakdirkan mereka tidak memiliki hak untuk mempelajari seni mistik ini Luan tidak menyangka Yao Yuan begitu ngotot faktanya, dia sudah mengharapkan hasil ini mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak marah sama sekali tetapi apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia sedang marah di dalam hatinya, Yao Yuan sudah menjadi teman dan dia tidak akan marah pada Yao Yuan demi dua seni mistik jangan main-main Yuan mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah sekarang bukan waktunya untuk mengamuk tidak ada ruang untuk diskusi mendengar kata-kata ayahnya Yao Yuan tidak berniat menyerah dia berkata dengan tegas ayah, apakah saya terlihat seperti sedang bermain-main dalam sekejap, ayah dan anak perempuan itu saling berhadapan di samping, wanita cantik itu tidak tahan lagi dia berdiri dan berkata, apa yang kalian berdua lakukan putrimu baru saja kembali, dan kamu sudah berkelahi seni mistik sangat penting mengapa kalian berdua tidak mundur selangkah dan memikirkannya dengan hati-hati pikirkan baik-baik Yuan dan Yao Yuan jelas tidak setuju dan wajah mereka tegas dari sudut pandang Yao Yuan semakin lama masalah ini berlarut-larut semakin kecil kemungkinannya dari sudut pandang Yuan, masalah merepotkan ini tidak ingin terus ada orang-orang di sekitarnya juga berdiri untuk membujuk Yao Yuan tetapi Yao Yuan sangat tegas, dan tidak berubah pikiran Luan, sebaliknya, berdiri diam di samping, dan tidak mengatakan apa-apa ini karena dia merasa bahwa jika dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya sekarang itu akan menempatkan Yao Yuan dalam posisi yang canggung dan dia akan mengecewakan Yao Yuan akhirnya, setelah sekian lama, Yuan menarik nafas dalam-dalam, dan perlahan berdiri ketika dia berdiri, seluruh ruangan menjadi sunyi Yuan dan Yao Yuan saling memandang Yuan membuka mulutnya dan berkata dengan serius bukan tidak mungkin aku setuju tetapi kamu harus tahu bahwa ini adalah janji yang kamu buat dengannya jadi kamu harus bertanggung jawab Yao Yuan tercengang, tidak mengerti apa yang coba dikatakan ayahnya tepat ketika semua orang bingung Yuan berbicara sekali lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh saya bisa mengajarinya dua seni abadi tetapi harganya mulai hari ini dan seterusnya Anda harus mulai mengembangkan seni abadi juga Anda tidak boleh malas apa? Yao Yuan terkejut dia tidak berharap ayahnya membuat permintaan seperti itu sejak muda, dia sangat tahan terhadap kultivasi ketika dia masih muda, keluarganya memintanya untuk berkultivasi tetapi dia selalu menolak karena dia adalah seorang gadis keluarganya pada akhirnya membiarkannya namun, semua orang di sungguh mengetahui satu hal yaitu, orang dengan bakat tertinggi di generasi baru adalah Yao Yuan sejak dia lahir, bakat Yao Yuan sudah terlihat jelas energi abadi di tubuhnya jauh lebih padat daripada yang lain dan ketika dia berusia enam tahun, dia tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarinya dia mempelajari teknik berkat hanya dengan satu pandangan saat itu, hal ini mengejutkan seluruh Sengoku oleh karena itu, ketika mendengar permintaan Yuan orang-orang di sekitarnya tersenyum jika mereka membuat kesepakatan seperti itu itu memang kesepakatan yang bagus itu hanya dua seni mistik tapi itu akan memberi Sengoku pembangkit tenaga listrik tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya itu bagus Yao Yuan mengerutkan kening tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan menyerah dia tidak berpikir lama dan menganggup tanpa ragu kesepakatan Yao Yuan berkata dengan tegas 377 setelah mendengar jawaban Yao, seluruh ruangan terdiam yang paling mengenal Yao adalah Yuan dan wanita cantik itu kedua wajah mereka benar-benar terkejut karena mereka tahu lebih baik daripada orang lain betapa Yao membenci kultivasi ketika dia masih muda karena bakat Yao yang luar biasa yang jauh lebih kuat dari kedua saudara laki-lakinya dia dan wanita cantik itu berusaha keras untuk membujuknya tetapi semuanya sia-sia sekarang, mereka tidak menyangka dia akan setuju karena orang luar mungkinkah putri mereka jatuh cinta pada pemuda ini Yao berusia 16 tahun-tahun ini dan hanya ada perbedaan usia 3 tahun di antara mereka tapi anak ini terlalu lemah dan sepertinya dia tidak memiliki latar belakang apapun dia bahkan tidak memiliki faith will bagaimana dia bisa layak untuk putri mereka tapi tidak peduli apa itu pasti hal yang baik bahwa putri mereka mau berkultivasi Yuan berkata dengan suara yang dalam Yao kecil, kultivasi sangat sulit kamu telah melihat kedua saudara laki-lakimu berkultivasi apakah kamu yakin bisa melakukannya? ya, Yao berkata dengan tegas lagi tapi saya meminta agar saya memilih seni abadi untuknya apapun yang saya pilih, anda harus setuju Yuan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Yao dia benar-benar tidak menyangka pemuda ini menjadi begitu penting bagi putrinya sehingga dia ingin memberinya seni abadi terbaik jika itu masalahnya, maka dia benar-benar harus mempertimbangkannya dengan hati-hati tidak apa-apa untuk mengajarkan seni abadi biasa, tetapi bisakah dia benar-benar mengajarkan seni inti abadi kepada orang luar? jika dia memberikannya kepada pemuda ini, apakah dia akan menyebarkannya lagi? dia tidak bisa tidak khawatir tentang ini meskipun sangat sulit untuk mengolah seni abadi dan bahkan lebih sulit untuk mengolahnya setelah meninggalkan semoku dia tetap harus berhati-hati Yuan kembali berpikir keras kali ini, dia merenung untuk waktu yang lama selama proses tersebut, tidak ada yang berbicara termasuk wanita cantik itu akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa Yuan mengangkat kepalanya lagi dia memandang Luan di depannya setelah dengan hati-hati mengukurnya lagi dia menoleh ke Yao dan berkata, saya setuju mendengar perkataan ayahnya Yao langsung tersenyum bahagia melihat senyum putrinya, Yuan juga tersenyum tetapi berkata dengan serius tetapi jika seni abadi disebarkan karena dia saya tidak akan memaafkannya saat dia berbicara, Yuan menatap Luan Luan tertegun kemudian, dia tersenyum dan berkata saya pasti tidak akan memberikan teknik abadi kepada orang lain mendengar ini, Yuan menganggup puas dan berkata kepada wanita cantik di sebelahnya ini sudah tengah hari mari kita rayakan kembalinya putri kita suruh mereka menyiapkan jamuan makan aku ingin minum yang enak baiklah, wanita cantik itu tersenyum dan menganggup tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah makan siang dengan cepat disiapkan dan tidak diadakan di rumah tetapi di udara terbuka hanya saja udara di Sengoku terlalu segar dan iklimnya hangat tapi tidak panas angin sejuk sesekali membuat orang merasa sangat nyaman untuk pertama kalinya Luan merasa mengadakan perjamuan di luar adalah hal yang sangat nyaman sebagai tamu, Luan secara alami juga duduk di jamuan makan selanjutnya, dia duduk tepat di samping Yao jamuan makan siang kali ini mempertemukan semua personel penting Sengoku dan sangat megah sambil menunggu, Luan dan Yao duduk bersama dan mengobrol karena dia harus mengolah teknik abadi, Luan harus tinggal di Sengoku untuk sementara waktu karena dia akan tinggal di Sengoku, ada beberapa hal yang perlu dia ketahui tentang Sengoku ada sekitar seribu orang di Sengoku, kata Yao lembut pada Luan mereka dibagi menjadi cabang utama dan cabang agunan cabang utama mengacu pada cabang ayah saya, dan cabang agunan mengacu pada yang lain namun, hal ini hanya menyangkut suksesi dari Master of Sengoku ada pun aspek lain, tidak jelas orang-orang yang akan makan di sini sebentar lagi semuanya adalah tokoh penting dari cabang agunan beberapa kuat, dan beberapa orang luar biasa dari generasi muda selama berada di Sengoku, kemungkinan besar anda akan berhubungan dengan mereka mendengarkan penjelasan Yao, Luan sedikit menganggup dan mencatatnya dengan hati-hati lalu, dia bertanya, apakah ada aturan, seperti hal-hal yang tidak boleh dilakukan jika itu aturan, tidak ada apa-apa setelah berpikir dengan hati-hati, Yao berkata, orang-orang di sini hidup dengan sangat bebas dan tidak ada batasan Luan sedikit menganggup dan berkata, aku mengerti Luan dan Yao saling berbisik, dan cara mereka saling berbisik secara alami menarik perhatian orang lain di mata orang lain, keduanya tampak sangat dekat banyak orang sudah terkejut ketika mendengar bahwa Yao telah kembali dan mereka bahkan lebih terkejut ketika mendengar bahwa dia membawa seorang pemuda bersamanya ketika orang-orang dari cabang agunan melihat mereka berdua mereka mau tidak mau berspekulasi tentang hubungan mereka akhirnya, setelah beberapa saat, semua orang mengambil tempat duduk mereka Yuan berdiri dan berkata, makan siang hari ini agak terburu-buru tetapi sulit untuk mengungkapkan kegembiraan di hati saya Yu dan aku lebih bahagia daripada orang lain karena Little Yao kembali biarkan saya bersulang untuk semua orang setelah Yuan selesai berbicara, dia menenggak minumannya yang lain meminumnya satu per satu, termasuk Luan bagaimanapun, dia adalah seorang tamu, dan akan mengecewakan jika dia tidak minum meski dia tidak suka minum, bukan berarti dia tidak bisa minum kemudian, Yao berdiri dan bersulang kepada semua orang berkata, ketika saya jauh dari rumah, semua orang mengkhawatirkan saya aku merasa bersalah, jadi tolong maafkan aku setelah semua orang minum, mereka tidak bisa tidak berkata kamu pergi begitu lama, jadi kamu tidak tahu betapa ayahmu merindukanmu dia mengirim orang keluar untuk mencari anda setiap hari dan bahkan berkali-kali pergi mencari anda secara pribadi dan jika anda tidak kembali saya khawatir dia akan pergi untuk meminta bantuan Yao mendengar ini dan merasa lebih bersalah pada saat ini, di bawah tatapan Yuan Luan juga berdiri, melihat sekeliling dan berkata dengan sopan saya Luan, dan saya bukan dari Sengoku merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat datang ke Sengoku hari ini dan bahkan lebih merupakan suatu kehormatan untuk dapat minum bersama semua orang di meja yang sama maafkan saya jika saya telah mengganggu anda, dan saya akan minum tiga cangkir dulu setelah berbicara, Luan benar-benar meminum tiga cangkir berturut-turut perlu diketahui bahwa meskipun Sengoku sangat harum, bukan berarti tidak ada alkohol di dalamnya Luan meminum tiga cangkir berturut-turut, yang cukup untuk menunjukkan ketulusannya adegan seperti itu membuat banyak orang tua menganggup puas, dan mereka semua minum seteguk namun, talenta muda dari cabang agunan semuanya mengerutkan kening, dan menatap Luan dengan mata tidak bersahabat saat Luan duduk, Yuan sedikit lega bagaimanapun juga, sikap pemuda ini sangat baik, dan dia cukup sopan untuk memberikan wajah Sengoku dia takut pada anak-anak nakal sombong yang menganggap diri mereka terlalu tinggi, dan itu akan sangat sulit baginya segera, semua orang mulai makan sepuasnya meja Luan dipenuhi orang-orang dari cabang utama, dan mereka semua berstatus lebih tinggi Luan tidak tahu harus berkata apa, dan dia tidak bisa menjawab sama sekali untungnya, Yao terus berbicara dengannya, jadi dia tidak merasa canggung makan siang berlangsung lama, dan mereka hanya berhenti ketika semua anggur telah diminum kembalinya Yao juga membuat Yuan merasa lega selain itu, jarang sekali banyak orang berkumpul bersama, jadi para tetua berkumpul untuk mengobrol adapun generasi muda, orang tua tidak ingin generasi muda terasing, sehingga mereka berkumpul dan berkomunikasi di sisi lain kakak laki-laki Yao tidak berada di Sengoku, dan dia sedang menjalankan misi jadi di antara generasi muda, pemimpinnya tentu saja adalah King di bawah pimpinan King, lebih dari 20 orang datang ke taman di samping ada bunga, rerumputan, dan sungai di sini, dan itu sangat indah popularitas Yao di kalangan generasi muda jelas sangat tinggi, tapi memang benar, bahkan di Sengoku temperamen dan penampilan Yao adalah yang terbaik pria yang lebih muda datang ke sisi Yao dan bertanya tentang kesehatannya, mengungkapkan keprihatinan mereka karena terlalu banyak orang, Yao tidak dapat menanganinya, dan Luan ditinggalkan sendirian Luan duduk di atas batu, dan tidak merasa canggung saat ini, sesosok datang ke sisi Luan Luan berbalik dan melihat King berdiri di depannya King sedang duduk di atas batu lain, dan dia tidak melihat ke arah Luan tetapi diam-diam menatap Yao, yang dikelilingi oleh kerumunan Luan tidak tahu apa yang ingin dilakukan King, dan tidak tahu apakah dia harus berbicara setelah beberapa saat, Luan melihat bahwa King tidak memiliki niat untuk berbicara jadi dia tidak mengatakan apapun sama seperti King, dia memandang Yao dari kejauhan Pada saat ini, King tiba-tiba membuka mulutnya Kau menyukai adikku, King bertanya Luan tercengang, dan menoleh untuk melihat King, dan menemukan bahwa King masih tidak memandangnya tetapi dia masih menjawab, itu hanya di antara teman-teman Apa kamu yakin? King bertanya lagi Aku yakin, kata Luan Itu bagus, kata King Cobalah untuk tidak memprovokasi adikku di masa depan masa depannya tidak seperti yang bisa kamu bayangkan, dan kamu tidak layak untuknya Saya tidak keberatan Anda berteman, tetapi jika Anda melangkah lebih jauh, saya akan menjadi orang pertama yang tidak setuju Mata Luan menyipit, dan dia tersenyum Dia akhirnya tahu mengapa Yao meninggalkan rumah ini 378 Di kejauhan, Yao Yao menjadi pusat perhatian semua orang Dia tidak bisa menahan perhatian orang-orang di sekitarnya Orang-orang ini terus berbicara dengannya, dan dia tidak tahu bagaimana menanggapinya Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat kakak keduanya dan Luan duduk bersama, seolah sedang mendiskusikan sesuatu Dia tahu bahwa kakak keduanya tidak terlalu menyukai Luan Khawatir, dia buru-buru berjalan keluar dari kerumunan dan berjalan menuju mereka berdua Mereka yang telah diabaikan oleh semua orang memandang Yao dengan heran Ketika mereka melihat Yao berjalan di depan Luan, semua ekspresi mereka berubah Sebagai orang Semoku, apapun yang terjadi, mereka jauh lebih dihormati daripada orang biasa dari dunia luar Sebagai putri Semoku, Yao Yao justru mengabaikan mereka dan memperhatikan orang luar Mereka tidak bisa menerimanya bagaimanapun caranya Selanjutnya, Yao Yao akan menikah apapun yang terjadi Mereka semua berasal dari cabang agunan, dan tidak memiliki hubungan darah dengan cabang utama Banyak orang bermimpi menikahi Yao Yao sebagai istri mereka Bagaimana mungkin mereka tidak marah saat melihat pemandangan ini Oleh karena itu, saat Yao Yao sedang berbicara dengan Kiyoshi Dia tiba-tiba mendengar banyak langkah kaki di belakangnya Dia menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua orang berdiri di belakangnya Seorang pemuda tampan berjalan keluar dari kerumunan dan tersenyum pada Yao Yao Aku tidak sempat menyapa temanmu di perjamuan tadi Sekarang, saatnya untuk mengenalnya Luan terkejut ketika mendengar ini Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan menangkupkan tangannya Saya Luan Salam, saudara Saya akan tinggal di Sengoku untuk sementara waktu Jadi tolong maafkan saya jika saya mengganggu Anda Mendengar kata-kata Luan Pria itu memandang Luan sambil tersenyum dan berkata Kamu memang berbakat Tidak heran kamu adalah teman putri Yao Saya mendengar bahwa Anda ingin belajar seni ilahi juga Jika ada peluang di masa depan Mengapa Anda tidak lebih sering bertanding dengan kami Itu benar, itu benar Semua orang mengangguk Dan senyum aneh muncul di wajah mereka Luan mengabaikan senyum semua orang dan berkata dengan sopan Jika ada kesempatan di masa depan Saya akan meminta bimbingan Anda Mengapa menunggu masa depan? Mengapa kita tidak melakukannya sekarang? Pada saat ini, seorang pria yang agak gemuk keluar Dan berkata dengan keras Karena kamu adalah teman Yao Tentu saja, kamu juga sangat kuat Mengapa kita tidak bertukar beberapa gerakan sekarang? Sehingga setiap orang dapat saling memahami dengan lebih baik Begitu dia mengatakan ini Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju Ketika lelaki gemuk itu melihat bahwa Dia telah mendapatkan persetujuan dari begitu banyak orang Dia langsung merasa lebih percaya diri Dia menatap langsung ke Luan dan bertanya Bagaimana kalau aku bertarung denganmu dulu? Yao terkejut ketika dia melihat ini Kemudian, dia menjadi sedikit cemas Orang-orang dari Sengoku tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari luar Meskipun Luan kuat, orang-orang ini telah mempelajari Sengoku sejak mereka masih muda Siapa di antara mereka yang lemah? Tidak Yao buru-buru berbicara, dan berkata Dia seorang tamu, bagaimana kita bisa bergerak ketika dia baru saja tiba? Bukankah ada pepatah yang mengatakan Tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan? Pria gendut itu tersenyum dan berkata Sparing adalah cara terbaik untuk mengenal satu sama lain Siapa di antara kita yang belum pernah bertanding sebelumnya? Bukankah begitu? Itu benar, itu benar Semua orang mengangguk Memang benar mereka sering bertengkar satu sama lain Tapi, Yao sejenak tidak tahu harus berkata apa Dia hanya bisa menoleh untuk melihat King dan berkata Kakak kedua, bantu aku King, yang duduk di atas batu tanpa bergerak Menatap adiknya, lalu menatap Luan Akhirnya, dia menatap adiknya dan berkata Aku tidak bisa ikut campur dalam urusan mereka Selain itu, ini hanya perdebatan Tidak akan terjadi apa-apa Mengapa menghentikan mereka? Yao sedikit kecewa saat mendengar kakaknya Dia mengatakan hal yang sama Dia buru-buru menatap Luan, dan Luan kebetulan menoleh untuk melihatnya juga Tidak apa-apa Luan tersenyum tipis dan berkata Jika kita tidak bertanding hari ini, akan ada lebih banyak masalah di masa depan Saat dia mengatakan itu, Luan menoleh untuk melihat pria gendut di depannya dan berkata Aku akan bertanding denganmu Ketika lelaki gemuk itu melihat bahwa Luan telah setuju, dia mencibir dan berkata Kamu punya nyali Tempat ini cukup besar, ayo bertanding di sini Saat dia mengatakan itu, pria gendut itu berjalan melewati kerumunan ke tengah taman Luan ingin berjalan juga, tapi ditarik kembali oleh Yao Dia sangat kuat, Yao dengan cemas berkata, jangan ceroboh Jangan mencoba untuk berani Baiklah, Luan tersenyum dan berkata Saat dia selesai berbicara, Luan berjalan melewati kerumunan ke tengah Pada saat ini, masa juga bubar Mereka bersandar pada lapisan luar dan melihat ke tengah, menunggu pertempuran dimulai Menurutmu siapa yang akan menang? Seseorang memandangi dua orang di tengah dan bertanya Tentu saja pria gendut itu yang akan menang Seseorang segera berkata, meskipun kekuatan pria gendut itu bukan yang terbaik di sini Dibandingkan dengan orang-orang di luar, itu sudah lebih dari cukup Kekuatan anak ini jelas tidak setinggi itu Bagaimana dia bisa menjadi lawan pria gendut itu? Itu benar Pria tampan itu mengangguk setuju dan berkata Sekarang terserah pria gendut apakah dia ingin menang dengan cara yang sederhana atau perlahan menyiksanya Di tengah taman, keduanya berdiri diam Pria gendut itu menatap Luan, seolah ingin mencabik-cabiknya Di sisi lain, mata Luan memang melihat ke bawah Dia mengerutkan kening dan sepertinya khawatir Memang, suasana hatinya sedang tidak baik Atau lebih tepatnya, suasana hatinya sedang tidak baik sejak dia bertemu Yuan Itu bukan karena Sengoku, tapi karena dia tidak bisa merasakan roda takdirnya Api suci surga ke-9 dan Deep Eyes telah benar-benar kehilangan koneksi Dia tidak berbeda dengan guru tau biasa, atau lebih buruk lagi, karena dia tidak pernah menggunakan atribut lain Jadi, apa lagi yang bisa dia lawan? Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria gendut itu dengan cemberut Dilihat dari serangan King, kekuatan pria gendut itu jelas tidak rendah Dia hanyalah seorang master tau tingkat satu tahap akhir biasa Dia hanya bisa menggigit peluru dan bertarung dengan pria gendut itu Seperti yang dia katakan, jika dia tidak bertarung dengan pria gendut itu hari ini Akan ada lebih banyak masalah di masa depan Dia sangat ingin tahu apa yang salah dengan fate will-nya Oleh karena itu, dia ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat agar dia bisa pergi ke sudut dan mempelajarinya Oleh karena itu, dia berinisiatif dan berkata, tolong Silakan, pria gemuk itu mendengus Kemudian, dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan bersiap untuk menyerang Bagaimanapun, Luan tidak ingin terluka parah Oleh karena itu, dia harus berhati-hati meskipun dia tidak memiliki roda takdirnya Suara mendesing Tiba-tiba, ada embusan angin Dalam sekejap, pria gendut itu menghilang di tempat Luan tertegun Luan tidak menyangka pria gendut itu akan benar-benar menghilang di depannya Dia segera mengangkat scorching sun 9 suns di tubuhnya Bahkan tanpa api suci surga ke-9 Matahari terik 9 matahari masih bisa digunakan Namun, bahkan setelah scorching sun 9 suns diaktifkan Dia hanya bisa merasakan sedikit fluktuasi di ruang sekitarnya Itu saja, fluktuasinya terlalu kecil dan terlalu cepat untuk dia tangkap Aku di sini Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang Luan Tubuh Luan menegang dan matanya terfokus Dia berlari ke depan dengan cepat Pada saat yang sama, dia berbalik dan melihat ke belakang Sayangnya, gerakan Luan terlalu lambat Pria gendut itu memukul punggung Luan Luan dikirim terbang oleh pukulan Bang! Luan menabrak bebatuan di kejauhan Setengah dari tubuhnya dimakamkan di bebatuan Dia berjuang untuk memanjat keluar dari bebatuan Dengan erangan teredam, dia memuntahkan seteguk darah Engah! Setelah memuntahkan darah, Luan merasa lebih baik Meski begitu, dia masih sangat kesakitan Dia merasa tulang belikatnya patah Namun, rasa sakit itu tidak membuatnya mengerutkan kening Saat ini, pria gendut itu muncul di belakangnya tanpa peringatan apapun Kecepatan si gemuk ini terlalu cepat, sama sekali tidak sesuai dengan fisiknya Luan bahkan tidak menyadari kedatangannya Saat ini, pria gendut itu meninju lagi Bang! Luan dikirim terbang ke sisi lain seperti bola Dia menabrak tanah taman di kejauhan Kekuatan itu menyebabkan seluruh tubuhnya terkubur di dalam tanah Uhuk-uhuk! Luan benar-benar terkubur di dalam tanah Dalam kegelapan, dia tidak bisa berhenti batuk Dia memuntahkan banyak darah tetapi memakan banyak tanah Seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan Dia tidak bisa mengangkat dirinya sama sekali Bahkan jika dia ingin berjuang, dia tidak bisa melakukannya Saat ini, pria gendut di luar masih tidak mau melepaskannya Dia berdiri dan mengejar Luan Cukup! Di kejauhan, Yao tiba-tiba berteriak marah Menyebabkan pria gendut itu berhenti Senyum di wajah semua orang membeku Mereka berbalik untuk melihat Yao Dalam kesan mereka, Yao tidak pernah marah Yao tidak pernah marah pada mereka Namun, mereka bisa merasakan bahwa Yao benar-benar marah Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun Dan mereka semua memandang Yao serempak Yao, di sisi lain, memelototi semua orang Dan dengan dingin berkata Apakah kalian sudah menyebabkan cukup banyak masalah? Siapapun yang berani mencari masalah dengannya, temui aku langsung Mendengar teguran Yao, hati semua orang tenggelam Jika mereka memprovokasi Yao, mereka sebaiknya pergi dan menerima hukuman Yao melangkah menuju Luan Melihat ini, King berpikir sejenak dan mengikuti Namun, ketika dia melewati kerumunan, dia tidak berhenti dan berkata Kalian bisa pergi dulu Semua orang mengangguk, kekuatan King adalah yang tertinggi Mereka tidak berani melanggar perintahnya Namun, ketika mereka pergi, mereka mau tidak mau mengejek Luan Apa? Kupikir dia sangat kuat Serius? Tempat sampah seperti ini malah masuk ke Sengoku Dia benar-benar mengotori tempat kita Berhenti bicara Jika bukan karena bantuan Yao, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk datang ke sini? Melihatnya, dia mungkin juga dikubur di dalam tanah sebagai pupuk Itu akan lebih berguna daripada sekarang Petik 2.2 Saat ini, King berjalan ke sisi Yao Dia meraih pergelangan kaki Luan dan menariknya keluar dari tanah Kata-kata di kejauhan ditransmisikan ke telinga Luan 379 Orang-orang di kejauhan itu jelas tidak berniat merendahkan suara mereka Ketika kata-kata yang menghina itu sampai ke telinga Luan Kata-kata itu secara alami juga sampai ke telinga King dan Yao Ketika Luan ditarik keluar dari tanah Yao melihat penampilan Luan dan merasa sangat tertekan hingga dia hampir menangis Bahu dan dada Luan memiliki tanda-tanda depresi yang jelas Dia akan menggunakan teknik berkat untuk menyembuhkan luka Luan Tapi King mengangkat tangannya dan menghentikannya Teknik blessing digunakan untuk meningkatkan kekuatan Terlalu boros menggunakannya untuk menyembuhkan luka Kata King dengan tenang Biarkan aku yang melakukannya Setelah mengatakan itu, King mengulurkan tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Luan Dalam sekejap, cahaya putih muncul dan menembus tubuh Luan Cahaya putih dengan cepat menyelimuti tubuh Luan Dan semua lukanya dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas Semua tulangnya yang patah dan ototnya yang robek kembali seperti baru Seolah-olah dia tidak pernah terluka Karena kenyamanan tiba-tiba di tubuhnya, pikiran Luan jauh lebih jernih Masih berbaring di tanah, dia perlahan duduk dan menghela nafas panjang Bagaimana perasaanmu? Yao buru-buru berjongkok dan bertanya pada Luan dengan cemas Luan memandang Yao dan menggelengkan kepalanya dengan ringan Dia tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja King sedikit terkejut dengan senyumnya Jelas, dia baru saja dihina dan disakiti, tetapi dia masih bisa tersenyum Ada sesuatu yang berbeda tentang dia Pada saat ini, Yao dengan marah menatap King dan berkata dengan marah, dia temanku Dia baru saja datang ke Sengoku dan dia sudah mengalami hal seperti itu Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi Setelah mengatakan itu, Yao berdiri dan berbalik untuk berjalan melewati King Namun, King mengulurkan tangan dan memblokir jalan Yao Dia mengerutkan kening dan bertanya, mau kemana? Untuk menemukan ayah, kata Yao dengan marah Kita harus menghukum orang-orang itu Kemudian, King berkata dengan tenang Apakah menurutmu hukumannya akan terlalu berat? Akankah ayah menyinggung begitu banyak keturunan penting dari keluarga agunan untuk orang luar? Lagi pula, ini adalah Sengoku Sebagai warga Sengoku, wajar bagi mereka untuk sedikit sombong, meskipun mereka sedikit kejam Dengan itu, King menoleh untuk melihat Luan, yang perlahan berdiri, dan berkata Jika kamu benar-benar pergi ke ayah, mereka mungkin akan menemukan masalah dengannya di masa depan Dia benar Begitu Luan memantapkan dirinya, dia berkata dengan lembut Jika kamu pergi ke ayahmu, dia tidak hanya akan memiliki kesan buruk terhadapku Pukulan yang baru saja aku terima juga akan sia-sia Sebuah Yao buru-buru menoleh, menatap Luan, dan berkata dengan cemas Tetapi Karena bahkan dia bilang begitu, tidak ada tapi Melihat Luan, King-King dengan ringan berkata Sebagai seorang pria, jika kamu merasa telah dihina Maka kamu harus menggunakan kemampuanmu sendiri untuk membalas penghinaan itu Bukankah dia akan segera mengolah teknik abadi? Biarkan dia mencari keadilan untuk dirinya sendiri King lalu bertanya pada Luan, bagaimana menurutmu? Kita bisa mencobanya, kata Luan Tapi, bagaimana ini adil? Yao tidak mau menyerah, dan berkata Orang-orang itu telah mengembangkan teknik abadi sejak mereka masih muda An baru saja mulai, bagaimana dia bisa mengejar mereka Dunia ini tidak adil sejak awal King-King menatap saudara perempuannya Dan dengan ringan berkata, ambil kontohmu Dengan bakatmu, selama kamu berkultivasi selama satu atau dua tahun Teknik abadimu pasti akan melampaui teknik mereka Apakah menurutmu ini adil? Mendengar ini, Yao tidak tahu harus berkata apa Tapi dia merasa Luan baru saja tiba di semoku Dan dia sudah menghadapi situasi seperti itu Dia terlalu marah Tidak apa-apa, Luan tersenyum pada Yao Dan berkata, jangan marah Aku di sini untuk mengolah teknik abadi Bukan untuk menimbulkan masalah Mereka memukuli saya sekali Memukuli saya dua kali Akan ada hari di mana aku akan merasa kesal Selain itu, perawatanmu cukup berguna Jadi tidak apa-apa Dengan itu, Luan berpikir sejenak Dan bertanya, apakah ada tempat untukku tinggal? Aku sedikit lelah, jadi aku ingin istirahat sebentar Kata-kata tadi membuat King King memiliki pemahaman baru tentang Luan Awalnya, King King mengira Luan benar-benar tahu bagaimana bertahan di usia yang begitu muda Dan sebenarnya sangat dewasa Tetapi setelah mendengarkan kata-kata barusan Dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak memiliki harga diri dan berkulit tebal Oleh karena itu, dia, yang awalnya memperlakukan Luan secara berbeda Sekali lagi menjadi acuh tak acuh Dan dengan ringan berkata Ya, halaman ketiga di barat laut adalah milikmu Aku akan membawamu ke sana Aku akan membawanya ke sana Yao segera berkata Aku bisa melakukannya sendiri Kakak kedua, kamu tidak harus pergi Mendengar ini, kerutan King King semakin dalam Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa Kemudian, dia melihat Yao membawa Luan dan berjalan menuju halaman barat laut Melihat ke belakang keduanya Kerutan King King semakin dalam Dan akhirnya, dia menggelengkan kepalanya Tidak ada Apakah menurutmu ada yang bisa belajar seni abadi? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah Berjalan di Sengoku Kali ini hanya Yao dan Luan yang tersisa Di tengah jalan, alis Luan berkerut erat Ekspresinya serius Dan wajahnya sangat jelek Dari waktu ke waktu Yao King akan melihat ekspresi Luan Berpikir bahwa Luan merajuk karena apa yang baru saja terjadi Lagi pula, tidak mungkin bagi siapapun untuk tidak marah saat menghadapi hal seperti itu Dia berkata Maaf, Anda mengalami hal seperti itu ketika Anda baru saja tiba Luan, yang alisnya berkerut, terkejut Dia menoleh untuk melihat Yao dan berkata Aku tidak memikirkan apa yang baru saja terjadi Kamu tidak perlu khawatir Mereka benar-benar terlalu banyak Yao King mau tidak mau berkata Ketika kakak laki-laki kembali Saya pasti akan memintanya untuk membantu Anda memberi mereka pelajaran Mendengar kata-kata Yao King, Luan tidak bisa menahan senyum pahit Tapi kekuatan King sudah begitu kuat Kakak Yao King mungkin akan lebih kuat lagi Ini juga pertama kalinya Luan melihat keluarga yang benar-benar kuat Dan juga pertama kali Luan melihat kengerian bakat Dari semua keluarga dan kekuatan yang dialihat sebelumnya Termasuk Gunung Langit Daceng Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Semoku dalam hal generasi muda Hanya dari serangan si gendut barusan Meskipun Luan tidak bisa merasakan api suci surga ke-9 dan es dalam Luan tahu batas kemampuannya sendiri Dia bisa merasakan bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya Dia tidak akan cocok dengan si gemuk Kekuatan yang ditunjukkan oleh lemak itu dengan santai Bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Master Surgawi level 3 Akhirnya, Luan dan Yao dan Yao King tiba di halaman barat laut Halaman di sini juga sangat indah Dan setiap halaman tidak kecil Halaman barat laut adalah halaman tamu Dan para tamu yang bisa memasuki Semoku semuanya memiliki latar belakang yang bagus Secara alami, mereka tidak bisa diabaikan Setelah Luan memasuki halaman ketiga Dia melihat ke taman yang indah dan mau tidak mau menghirup udara segar dalam-dalam Saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan kekuatan Semoku secara keseluruhan Dia hanya peduli pada satu hal Yao King dan Luan masuk ke dalam rumah Rumah ini memiliki semua yang mungkin dibutuhkan Ola utama, ruang belajar, kamar tidur, dan sebagainya Dapat memenuhi semua kebutuhan Luan Bahkan ada banyak dari empat harta penelitian yang bisa digunakan sesuka hati Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang Yao King berbalik dan berkata kepada Luan Sebentar lagi, aku akan mengirimimu pakaian Semoku Bagaimanapun, Anda akan tinggal di Semoku Akan terlalu mencolok jika Anda selalu memakai pakaian luar Luan menganggup dan berkata Oke, aku akan tinggal di sini bersamamu sebentar Yao King berpikir sejenak dan berkata Mengenai teknik abadi, ayah berkata bahwa dia akan mengajarimu secara resmi besok Tidak dibutuhkan Luan tersenyum dan berkata Kamu baru saja kembali Pergi dan temani orang tuamu Aku akan baik-baik saja sendiri untuk sementara waktu Selain itu, saya sedikit lelah sekarang Saya ingin tidur Ketika Yao King mendengar ini, dia menatap Luan dengan cemas Namun, senyum Luan sangat santai, yang membuatnya sedikit goyah Aku baik-baik saja Luan tersenyum dan berkata Jika kamu tinggal bersamaku sepanjang sore Orang tuamu pasti akan bermasalah denganku Pergi dan temani mereka Ketika Yao King mendengar ini Dia akhirnya menganggup dan berkata Pasti akan ada perjamuan di malam hari Kalau begitu aku akan menelponmu Oke, kata Luan Kemudian, Luan mengirim Yao King ke pintu halaman Setelah melihat Yao King pergi Ekspresinya akhirnya berubah Alisnya langsung berkerut Dan ekspresinya menjadi sangat serius Ia segera kembali ke kamarnya dan mengunci pintu Dia pergi ke kamar tidurnya dan duduk di tempat tidur Dia menutup matanya dan dengan panik merasakan tubuhnya Satu-satunya hal yang dia pikirkan sekarang adalah Kemana perginya api suci sembilan surga dan es dalamnya Kenapa dia tidak bisa merasakan apa-apa sama sekali Jika kedua jenis roda takdir ini hilang Maka dia akan benar-benar kehilangan semua kartu trufnya Dia juga akan kehilangan semua kemungkinan untuk menantang mereka yang levelnya lebih tinggi Oleh karena itu, pikiran Luan dipenuhi dengan pertanyaan mengapa roda takdirnya menghilang Apa yang sebenarnya terjadi? Luan tidak pernah begitu cemas Dia bahkan kehilangan akal sehatnya Tepat ketika Luan terbakar kecemasan dan kepalanya akan meledak Sebuah suara tiba-tiba terdengar di kedalaman pikirannya Akulah yang menyegel mereka 380 Suara yang dikenalnya terdengar di benaknya Menyebabkan tubuh Luan bergetar dan matanya membelalak Kemudian, Luan dengan cepat menutup matanya dan segera memasuki kondisi tidur siang Ketika dia tiba di ruang kegelapan yang akrab ini sekali lagi Tentu saja, sosok yang akrab itu sedang menunggunya Menguasai Begitu dia mendarat, Luan segera berlari ke pria berkabut hitam itu Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 4 bulan Pria berkabut hitam itu memandang Luan dan tersenyum Dia bisa merasakan kemajuan Luan Dan dia juga bisa merasakan bahwa Luan telah berhasil mengolah rat of the ocean Yang membuatnya sangat senang Setelah tidur begitu lama, kamu tidak mengecewakanku Pria berkabut hitam itu tersenyum dan berkata Sepertinya kamu telah mengalami banyak hal dalam 4 bulan terakhir Apalagi kamu bisa datang ke Sengoku Aku benar-benar tidak menyangka Luan terkejut dan segera bertanya Tuan, Anda juga tahu Sengoku Bagaimana mungkin aku tidak tahu Pria berkabut hitam itu tersenyum dan berkata Dan aku sangat mengenalnya Melihat Pria dengan ekspresi kabut hitam Luan sedikit bingung dan bertanya Tuan, apakah Anda berteman dengan pemimpin klan di sini? Teman-teman, tidak terlalu Pria berkabut hitam itu berkata Kamu akan tahu tentang aku di masa depan ketika kamu memiliki kesempatan Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak sekarang Luan mengangguk Karena tuannya berkata demikian Dia tentu saja tidak akan bertanya Dia segera bertanya tentang hal yang paling dia khawatirkan Tuan, apakah Anda menyegel roda takdir saya? Ya Pria dalam kabut hitam itu mengangguk dan berkata Untungnya, aku bangun tepat waktu dan menyegel kedua roda takdirmu Jika tidak, roda takdirmu akan terlihat sekilas Lihat melalui faith wheel saya sekilas Luan sedikit mengernyit Bukannya dia tidak pernah mengalami hal seperti itu Ketika dia sedang dalam perjalanan ke dunia bawah Master surgawi tingkat delapan juga melihat sekilas melalui roda takdirnya Dia sepertinya tidak memiliki rahasia di mata guru surgawi itu Ingat Jika kamu mengungkapkan salah satu dari dua roda takdirmu di sini Kamu akan dibunuh Pria dalam kabut hitam memiliki ekspresi serius di wajahnya Dia sepertinya tidak bercanda sama sekali Ketika saatnya tiba, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu Apa kamu mengerti? Luan kaget saat mendengar ini Meskipun dia tidak tahu mengapa Karena orang dalam kabut hitam itu berkata demikian Dia secara alami harus mengingatnya Melihat ekspresi Luan Pria dalam kabut hitam itu sedikit banyak merasa lega Dia berkata Saya telah menyegel kedua roda nasib Anda Meskipun kekuatan Anda telah menurun banyak Itu mungkin bukan hal yang buruk Karena Anda ingin mempelajari teknik abadi Keberadaan mereka kemungkinan besar akan menjadi beban bagi Anda Menyegelnya akan memungkinkan Anda mempelajari teknik abadi dengan sepenuh hati Luan menganggup dan bertanya Tapi aku punya tiga jenis roda takdir, kan? Bukankah yang lain akan tertunda? Aku tidak mau Pria dalam kabut hitam tersenyum dan berkata Kamu harus ingat Tidak peduli apa yang kamu pelajari atau lakukan di masa depan Roda nasib yang diberikan ibumu tidak akan pernah menundamu Itu hanya akan membantumu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi Luan kaget saat mendengar ini Tapi dia menganggup dengan serius Setelah berpikir sejenak Dia mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan Teknik abadi Apakah itu benar-benar sangat kuat? Mendengar pertanyaan Luan Pria berwajah kabut hitam itu menjadi serius dan dia berpikir keras Setelah berpikir serius Dia berkata Teknik abadi adalah kekuatan yang sangat unik di dunia ini Jika harus berbicara tentang betapa kuatnya itu Itu belum tentu di atas Tetapi jika Anda ingin berbicara tentang betapa istimewanya itu Itu pasti di atas Sederhananya Teknik abadi dapat melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknik surgawi Misalnya Teknik pemberkatan gadis itu Yang pasti tidak bisa dilakukan oleh teknik surgawi Pria dalam kabut hitam berkata Faktanya Semoku di masa lalu jauh lebih kuat daripada sekarang Semoku saat itu benar-benar kuat Hanya saja banyak dari teknik abadi yang benar-benar kuat Tidak dapat lagi dikembangkan dengan sukses Yang menyebabkan penurunan bertahap semoku Pada titik ini, pria dalam kabut hitam sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata Jika mereka dapat membiarkanmu dengan bebas memilih teknik surgawi Kamu harus memilih teknik abadi yang disebut teknik abadi Teknik abadi Luan tercengang dan bertanya Apa itu? Itu teknik abadi yang paling kuat Dan juga yang paling sulit untuk dikembangkan Pria dalam kabut hitam sedikit mengernyit dan berkata dengan serius Untuk teknik abadi Mempelajari hanya satu atau dua dari mereka tidak akan banyak berguna Tetapi jika Anda dapat mempelajari teknik abadi Maka itu berarti Anda telah mempelajari semua teknik abadi Semua Luan kaget dan ekspresi kaget muncul di wajahnya Iya Pria dalam kabut hitam menganggup dan berkata Namun, saya tidak yakin tentang status dan kerahasiaan teknik abadi ini di semoku sekarang Selain itu, bahkan jika mereka mau mengajarkannya kepada Anda Akan sangat sulit untuk mengolah teknik abadi ini Tetapi hal baiknya adalah Anda tidak memiliki dasar dalam teknik abadi Prasyarat untuk mengembangkan teknik abadi ini adalah Anda tidak dapat mengembangkan teknik abadi lainnya Anda hanya bisa mengolah yang ini Tapi terlalu sulit untuk membudidayakannya Jadi tidak banyak orang yang berani membuang waktu untuk membudidayakannya Mendengar pria dalam kata-kata kabut hitam itu Luan sedikit mengangguk Ngomong-ngomong Apakah kamu mengolah teknik penguasa ilahi yang kamu peroleh di dunia bawah? Pria berkabut hitam itu bertanya Teknik penguasa ilahi Luan tertegun dan menggelengkan kepalanya Belum Sebenarnya, orang itu sangat berbakat Pria dalam kabut hitam menghela nafas dan berkata Saya mencari ingatan Anda untuk poin-poin penting dan pedoman teknik penguasa ilahi Teknik ini tidak kalah dengan teknik abadi di Sengoku Jika orang itu terus hidup Kemungkinan besar itu dia akan menciptakan Sengoku yang lain Namun, teknik Soverein ilahi itu hanya dalam bentuk embryo sekarang Terlalu sulit bagimu untuk mempelajarinya sekarang Kamu masih perlu mempelajarinya sendiri Ini tidak sepraktis Sengoku Yang telah didirikan selama puluhan ribu tahun Anda dapat mempelajarinya ketika kekuatan Anda Kata pria berkabut hitam itu Setelah mendengar kata-kata tuannya, Luan mengangguk lagi Namun, dia hanya berada di tahap akhir level 1 sekarang Master Surgawi tingkat 6 terlalu jauh untuk dipikirkannya Master Surgawi tingkat 6 sudah menjadi eksistensi yang bisa mendirikan sekte di negara kecil Apakah itu pavilion tengah malam atau gunung langit Daceng? Mungkin hanya ketua sekte yang merupakan guru Surgawi tingkat 6 Ngomong-ngomong, Tuan, bagaimana kabarmu sekarang? Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan kesal Kamu pasti telah menghabiskan banyak energi untuk menyelamatkanku sebelumnya Apakah kamu sudah sedikit pulih sekarang? Pria berkabut hitam itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum Tidak mungkin pulih Saya hanya melakukannya untuk mengurangi harganya Jika saya tidak tertidur lelap, dengan jumlah energi yang saya habiskan, saya mungkin telah menghilang Keadaanku saat ini sangat lemah Saya khawatir saya tidak bisa bertahan lebih dari setahun Tahun Hati Luan bergetar saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat Hatinya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri Jika bukan karena fakta bahwa dia lemah dan impulsif Pria dalam kabut hitam tidak akan terlalu mengkhawatirkannya Melihat penampilan Luan, pria dalam kabut hitam itu tersenyum dan berkata Tidak apa-apa Aku hanya kesadaran Hanya masalah waktu sebelum aku menghilang Aku hanya melakukan yang terbaik untuk mengasuhmu Ketika saatnya tiba, jangan lupakan perjanjian antara kau dan aku Luan tercengang saat mendengar ini Dia segera menganggup dan berkata Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang itu Jangan bicara terlalu dini Pria dalam kabut hitam tersenyum dan berkata Aku sudah mengatakannya sebelumnya Ketika kamu tahu siapa yang akan kamu selamatkan Kamu pasti akan meragukan dirimu sendiri Tapi apapun yang terjadi, jangan memaksakan diri Gunakan hatimu untuk menilai Apakah Anda menyelamatkan seseorang atau tidak Itu terserah Anda Bahkan jika Anda tidak menyimpannya Saya tidak akan menyalahkan Anda Luan tercengang saat melihat pria berkabut hitam itu dengan takjub Memang, ini bukan pertama kalinya pria berkabut hitam itu mengatakan hal seperti ini Namun, dia tidak mengerti mengapa pria dalam kabut hitam Tidak memaksanya untuk menyelamatkan seseorang Ketika dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk merawatnya Baiklah, aku baru saja bangun Aku perlu istirahat sebentar Pria dalam kabut hitam melambaikan tangannya dan berkata Masa depan terlalu jauh Ingat apa yang saya katakan Anda tidak dapat memberitahu orang-orang semoku bahwa Anda memiliki Empyrean Secret Fire atau Deep Eyes Jika tidak, Anda pasti akan dibunuh Tidak mungkin Anda bisa melarikan diri Mendengarkan pria dalam peringatan kabut hitam Luan sekali lagi mengingatnya Kemudian, pria berkabut hitam itu menghilang di depan mata Luan Luan juga menarik diri dari keadaan tidur Saat Luan membuka matanya, dia menghela nafas panjang Pertama, itu karena dia tahu bahwa Faith Will miliknya hanya tersegel dan tidak hilang Kedua, itu karena tuannya telah bangun Kekhawatirannya yang lama akhirnya hilang Sekarang, tanpa dukungan dari dua roda takdir yang kuat Luan tidak berbeda dengan guru surgawi biasa Sekarang, dia harus bergantung sepenuhnya pada usahanya sendiri untuk menjadi lebih kuat Seni keabadian Dia harus berhasil mengolahnya